Apakah Anda ingin mencobanya? Keingin tahuan si orang gila pun terpikat. Melihat ini, Wu Ziyu buru-buru menghentikan orang gila itu dan berkata, kali ini Feng yang tidak bercanda, itu benar. Apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Aku takut kau akan mati dan melibatkanku. Karena adanya kontraktuan dan pelayan, kalau orang gila itu betulan mati, dia juga akan mati. Jadi, dia harus memperhatikan orang gila itu dengan baik dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Apa maksudnya melibatkan Anda? Aku tuanmu, jika aku benar-benar mati, kau harus datang dan menguburku bersamamu. Itu benar. Orang gila itu berwajah gelap. Tidak pernah. Aku baru saja terlahir kembali, dan aku tidak ingin mati terlalu muda. Lagipula, aku, dinasti Wu, masih membutuhkan diriku untuk meneruskan dupa. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya. Meskipun ia dikendalikan oleh orang gila dan tidak bisa menahan diri, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah awal dari pemulihan dinasti Wu kekejayaannya sebelumnya. Karena selama dia bekerja keras untuk bertahan hidup, dinasti Wu akan mendapat warisan dupa. Teruskan dupanya. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, siapa yang akan kau temukan untuk melanjutkan dupa? Di seluruh medan Perang Selatan, hanya ada satu wanita, Chu Yue, dan sisanya adalah jiwa-jiwa yang sudah mati. Apakah kau akan menemukannya? Kamu berani. Ketika Feng yang mendengar ini, dia langsung melotot ke arah Wu Ziyu sambil menggertakkan gigi dan berteriak, Yuer milikku. Wu Ziyu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kau harus bicara dengan kedua tuan. Apa artinya? Apa yang kukatakan pada mereka? Wu Ziyu curiga. Apakah ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan orang gila itu? Tentu saja Anda harus memberi tahu mereka. Karena mereka memegang pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer. Jiwa-jiwa yang telah mati di Medan Perang Tianyu kita, jika kalian ingin terlahir kembali dan membentuk tubuh kalian, kalian harus bergantung pada mereka. Jika mereka tidak membantu, tidak akan ada wanita lain di Medan Perang Tianyu, jadi aku hanya bisa pergi ke Chuyue, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Wu Ziyu memandang Feng yang sambil bercanda. Feng yang tampak kaku. Jika hanya ada satu wanita seperti Chuyue di Medan Perang Tianyu, itu bukan hanya Wu Ziyu, saya khawatir bahkan Wu Qingshan, seorang bajingan tua, mungkin memiliki pikiran jahat terhadap Chuyue. Ini. Kalian berdua, demi kebahagiaan adikku dan hidupku, kalian harus jujur. Dia menatap Qin Feiyang dan orang gila itu, lalu berkata dengan wajah getir. Ketika orang gila itu mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan bertanya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan kita? Tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Ya, tidak masalah. Orang gila itu mengangguk, lalu menatap Feng yang dan berkata dengan curiga, lalu mengapa kamu mencari kami? Feng yang hampir menangis. Jangan lakukan itu. Wanita, itulah masalah kecantikan. Lihatlah kehidupanmu sebelumnya, itu ditanam di tangan seorang wanita, kalau tidak, itu akan berada pada level yang sama dengan empat kaisar. Jika kamu ingin menjadi kaisar yang hebat, mungkin Benua Tianyu tidak akan hancur pada tahun itu. Orang gila itu menepuk bahu Feng yang dan tertawa. Apa maksudmu? Feng yang sedikit terkejut. Jika dia ingin menjadi kaisar agung, bukankah Benua Tianyu akan hancur pada tahun itu? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Kau pikir begitu? Jika Anda bisa menjadi kaisar agung, kekuatan dan status Anda akan sama dengan kaisar dari empat dinasti besar. Kalau begitu, kamu berhak berbicara di depan mereka. Mungkin hanya karena kata-katamu, pertempuran akan meredah. Kamu berkata, bisakah ini mencegah kehancuran Benua Tianyu? Orang gila itu bertanya. Feng yang tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, jangan katakan itu, itu masuk akal. Benarkah apa yang kukatakan? Jadi, demi Benua Tianyu dan demi dirimu sendiri, berhentilah menjadi wanita. Wanita, itu hanya akan mempengaruhi kinerja Anda. Orang gila itu tertawa. Mengapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Saat itu, sungguh membingungkan. Feng yang menggelengkan kepalanya, berharap ia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dan di samping Qin Fei yang, orang-orang gila, termasuk Wu Ziyu dan Wu Qingxian, sudah tertawa dan berkedut. Salah. Akhirnya, Feng yang tersadar, menatap tajam ke arah orang gila itu, dan berteriak, apakah ini yang sedang kita bicarakan sekarang? Jelas itu adalah pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian, jangan sampai tertukar. Orang gila itu menahan senyumnya dan berkata, tapi pikirkanlah, bukankah apa yang kukatakan itu benar? Sebenarnya itu masuk akal. Karena kehidupan Feng yang sebelumnya benar-benar menjadi kaisar besar, ia dapat berperan dalam menahan empat kaisar besar lainnya. Empat kaisar agung pasti memiliki beberapa kekhawatiran sebelum bertarung, apakah Feng yang akan mengambil keuntungan dari nelayan itu? Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang berani melakukannya. Disayangkan. Di kehidupan sebelumnya, Feng yang begitu tergila-gila pada cuyue hingga ia meninggalkan kultifasinya. Fakta itu menyebalkan. Feng yang memarahi dan mendengus dingin, pokoknya, kalau yuer diculik orang lain di masa depan, kamu harus bertanggung jawab padaku sampai akhir. Saya bukan seorang ayah, dan pernikahan yang diatur. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Anda. Mata Feng yang melebar. Baiklah, baiklah. Seperti yang dikatakan saudaraku. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pil pemecah penghalang mayat hidup dan duertian dan bukanlah masalah, tetapi tergantung pada apa yang dipertukarkan. Pada akhirnya, aku masih memikirkan tentang rumah harta karun dinasti Chu. Feng yang menutup mulutnya, tampak tidak senang. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Apakah ada hal baik di dunia ini jika cuyue jatuh dari langit? Lagi pula, kami tidak ada hubungan keluarga denganmu, jadi mengapa kami membantumu? Jangan lupa, kita hanya bekerja sama sekarang. Qin Fei yang tersenyum ringan. Feng yang berkata dengan marah, kalau begitu, Long Chen dan aku masih bersaudara. Kalau begitu, pergilah ke Long Chen. Qin Fei yang tertawa. Wajah Feng yang menjadi gelap, dan dia meraum dengan tidak meyakinkan, kalau begitu, ada cukup banyak jimat di perbendaharaan kecilku, jadi aku selalu bisa menukar beberapa pil obat. Bukankah jimat berangkas kecilmu telah tergantikan oleh kelahiranmu kembali? Kami juga membantu kamu mengatasi musibah, jadi kamu harus membayarnya, oke? Kata Qin Fei yang. Beranikah aku? Aku punya banyak harta, jadi aku bisa terlahir kembali sendirian. Feng yang tercengang. Ya. Kalau tidak, apa pendapatmu? Qin Fei yang menganggup dan bertanya balik. Mulut Feng yang berkedut keras, dan dia berkata dengan wajah muram, jika kamu berbisnis, kamu pasti seorang yang benar-benar mencari untung. Haha. Qin Fei yang tertawa terbahak-bahak. Orang ini sungguh menarik. Oke. Jangan bergosip. Mengapa kamu tidak mengharapkan Cuda? Mereka telah sampai di Singhai. Namun di dekat sini, bahkan tidak ada satu orang pun yang mati, apalagi Cuda. Dia pasti ada di pintu masuk Singhai. Feng yang memutar matanya. Apa? Bukankah ini pintu masuk ke Singhai? Qin Fei yang curiga. Tentu saja tidak. Baik itu medan perang selatan kita atau medan perang utara yang berseberangan, Singhai, hanya ada satu pintu masuk dan keluar. Dan tempat lainnya, tidak bisa masuk ke Singhai. Feng yang menggelengkan kepalanya. Tidak bisa masuk Singhai. Orang bila itu tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya, kekuatan hukum melesat menuju lautan bintang. Hasil. Kekuatan hukum memasuki Singhai dengan lancar. Bukankah itu mungkin? Orang bila itu menatap Feng yang dengan curiga. Kamu terus menonton. Feng yang berkata dengan ringan. Orang bila itu menatap kekuatan hukum. Setelah kekuatan hukum memasuki lautan bintang, ia terus terbang maju. Namun, saat terbang kurang dari seratus meter, kekuatan hukum itu menghantam kehampaan, dan kehampaan yang awalnya kosong segera muncul sebagai penghalang transparan. Lihat sekarang. Tidak bisa masuk. Anda harus masuk melalui pintu masuk. Feng yang menatapnya dengan bangga. Orang bila itu tampak kaku dan bertanya, di mana pintu masuknya. Tidak terlalu jauh. Di sepanjang pantai, dengan kecepatan kami, hanya butuh beberapa hari. Kata Feng yang. Orang bila itu terdiam. Saya pikir sudah sampai, tapi saya tidak menyangka butuh waktu beberapa hari. Enam hari berlalu. Hutan batu yang megah memasuki pandangan Qin Fei yang. Penuh dengan gunung yang terbuat dari batu. Beberapa di antaranya tingginya mencapai beberapa ribu kaki. Seperti di tempat lain, hutan batu di sini gersang dan tak ditumbuhi tanaman apapun. Ini adalah pintu masuk ke Singhai. Dan tempat ini juga merupakan persimpangan dinasti Wu dan dinasti Chu. Feng yang melirik hutan batu dan tiba-tiba menghela nafas. Seketika di dalam hutan batu itu aku menemukan jiwa-jiwa bersembunyi dalam kegelapan. Dan di tengah hutan batu, berdiri sebuah prasasti batu, dan di bawah prasasti batu itu duduk seorang pria besar. Pria besar ini adalah Cuda. 4932. Suara mendesing. Sekelompok lima orang berjalan menuju monumen batu. Cuda segera berdiri, membungkuk dan berkata, saya telah menemui Tuan Qin, Tuan Mo. Jangan terlalu sopan. Qin Fei yang melambaikan tangannya, menunjuk ke arah Wu Ziyu dan Wu Qing Shan, dan berkata sambil tersenyum, keduanya, aku tidak perlu memperkenalkan lebih banyak. Tidak perlu. Cuda memandang mereka berdua. Di matanya, ada sekilas rasa Sadenfrude. Chu Yue telah memberitahunya apa yang terjadi di dinasti Wu melalui batu transmisi suara. Jadi dia tahu bahwa keduanya telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Qin Fei Yang dan orang gila itu. Apakah ada orang yang datang dari Singhai? Orang gila itu bertanya. Saya belum melihatnya. Chu menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka belum menyeberangi laut bintang. Orang gila itu bergumam dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi lautan bintang ini? Wu Ziyu menjawab, jika tidak terjadi kecelakaan, berarti perjalanan akan lancar, paling lambat tiga bulan. Tiga bulan. Kalau begitu, kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Orang gila itu menatap Singhai, niat membunuh terpancar di matanya. Feng yang mendengar kata-kata orang gila itu dan berkata dengan curiga, bukankah kita akan membunuh Medan Perang Utara secara langsung? Tidak perlu. Karena yang ingin balas dendam itu mereka sendiri, mereka yang akan berinisiatif untuk membalasnya sampai ke pintu. Si gila Jie tertawa. Wu Tianhou pasti tidak akan menyerah. Lagipula, dia pada mulanya berada di Kerajaan Tuhan, tetapi dia dipukuli oleh mereka dan melarikan diri dengan ekor di antara ekornya. Sebagai arogansi dunia besar Xuanzhuang, bagaimana dia bisa menelan amarahnya dalam menghadapi penghinaan ini? Jadi, bukan mereka yang khawatir sekarang, tetapi orang-orang seperti Wu Tianhou. Dan mereka bisa bersembunyi untuk menyergap di sini, dan saat Wu Tianhou dan yang lainnya keluar dari Singhai, mereka akan terkejut. Tetaplah di sini untuk saat ini. Ayo pergi ke dunia Xuanzhu. Qin Fei yang memandang beberapa orang dan tersenyum. Dunia Xuanzhu. Mata Feng yang berbinar, lalu dia tersenyum dan berkata, bisakah kau mengajakku melihatnya juga? Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah melihat suatu fetis luar angkasa, jadi apa yang kamu lakukan di dunia Xuanzhu sekarang? Dunia Xuanzhu memiliki karakter batas, jadi saya merasa bahwa fetis ruang Anda seharusnya tidak biasa. Semua orang adalah saudara, jadi bagaimana kalau kita melihatnya? Mungkinkah, rahasia apa yang kamu miliki di dunia Xuanzhu? Feng yang menutup mulutnya. Kau benar sekali. Ada rahasia tersembunyi. Orang gila itu mengangguk. Mulut Feng yang berkedut. Mengatakan bahwa angin adalah hujan, mengapa kedengarannya tidak dapat diandalkan? Akan butuh waktu lama untuk datang ke Jepang, dan akan ada peluang di masa depan. Qin Fei yang tersenyum dan memimpin orang gila itu ke dunia Xuanzhu. Wu Ziyu, Wu Qingxian, dan Chu Da saling memandang. Feng yang, bagaimana situasinya? Ketiganya tidak mengerti. Mereka punya fetis luar angkasa yang disebut Xuanzhu, tapi saya selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Feng yang mengerutu. Mengapa wajahmu begitu tebal? Fetis ruang milik orang lain, itu adalah tempat pribadi mereka, kamu benar-benar ingin masuk dan melihatnya. Itu kamu? Apakah kamu mau? Wu Ziyu memutar matanya. Sungguh. Baik di kehidupan lampau maupun kehidupan ini, karakter orang tersebut tidak berubah. Dunia Xuanwu. Qin Fei yang dan orang gila itu berdiri di langit, mengamati tanah iblis di bawah. Negeri iblis saat ini mungkin lebih besar dari Dakin. Jika Anda tidak melepaskan indera spiritual Anda, Anda tidak dapat melihat ujungnya hanya dengan mata Anda. Dan, sudah hampir setahun sejak memasuki Medan Perang Tianyu. Karena pada awalnya dibutuhkan waktu lebih dari 6 bulan dari dinasti Chu ke dinasti Wu. Butuh waktu lebih dari 4 bulan untuk tiba di pintu masuk Singhai dari dinasti Wu. Di dunia Xuanwu, sekarang ada lingkaran sihir waktu yang berlangsung selama 1 hari dan 10 ribu tahun. 10 hari adalah 100 ribu tahun. 100 tahun, sejuta tahun. Dalam hitungan 10 bulan, 300 hari sama dengan 3 juta tahun. Dalam 3 juta tahun, dunia Xuanwu akan tumbuh lagi. Dan selama 3 juta tahun terakhir, White Eye Wolf dan lainnya telah menyadari makna utama dari hukum terkuat. Pemahaman tentang makna hakiki hukum biasa, diperkirakan dua dapat dipahami selama lebih dari 300 tahun. Karena, setelah melangkah ke setengah langkah nirvana dan menguasai makna tertinggi, pemahaman hukum akan meningkat lagi. Pendeknya. Lebih mudah dan lebih mudah dari sebelumnya. Dan momen ini. Kecuali Huo Lian, Pei Dasen, Pei Hongyu, Li Er, dan Wang San, semua orang berkultivasi. Huo Lian 5 orang, tidak mungkin. Siapakah yang meminta mereka untuk merentangkan tangan Qin Fei Yang, si pemilik toko yang tidak ikut campur. Alam Xuanwu saat ini, dalam hal luas, telah melampaui alam Tianyun. Dan makhluk hidup, dibandingkan sebelumnya, telah berkembang biak berkali-kali lipat. Di dunia yang begitu besar, dengan begitu banyak makhluk, tidakkah Anda membutuhkan energi untuk mengelolanya? Bisa dikatakan. Jika Anda benar-benar sibuk, Anda akan disibukkan dengan banyak hal setiap hari, dan Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk berkultivasi. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul, menyelimuti seluruh negeri iblis. Kebaikan. Qin Fei Yang memandang mereka. Pemilik nafas ini sepertinya adalah Ji Saolong. Desir. Sungguh. Momen berikutnya. Ji Saolong keluar dari halaman dan berdiri tinggi di langit, seluruh tubuhnya bagaikan pelangi. Mengikuti. Kultivasinya mulai mengalami terobosan, namun dalam tiga tarikan nafas, ia memasuki setengah langkah nirvana. Itu benar. Ji Saolong telah menyadari makna tertinggi dari hukum kematian. Hei hei. Ji Saolong tersenyum bangga, makna tertinggi menghilang, menatap Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, itu disebut leluhur. Gulungan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Mungkinkah seseorang benar-benar melanggar hukum hanya karena senioritasnya lebih tinggi? Orang pemberontak, hati-hatilah agar tidak tersambar petir. Ji Saolong mendengus dingin dan bertanya, apakah orang-orang dari dunia besar Suan Huang ada di sini? Leluhurmu dan pedangku sudah lapar. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Menguasai makna yang luhur, begitu sombong. Juga memandang rendah orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Ledakan. Pada saat ini, momentum kuat lainnya meletus. Qin Ruo Shuang juga menyadari makna tertinggi dari hukum kehancuran. Keponakanku tersayang, dia sangat berbakat. Dia benar-benar berhasil mengejarku. Ketika Qin Ruo Shuang muncul, Ji Saolong tertawa lagi. Menghilanglah sejauh yang kau bisa. Wajah Qin Ruo Shuang pucat pasi. Mulut Ji Saolong berkedut dan dia berkata dengan marah, kamu juga akan disambar petir. Dengan senioritas seperti itu, bagaimana menurut Anda? Apa sebutannya? Apa sebutannya? Ya kan? Orang gila itu menatap Ji Saolong dan berkata dengan curiga, Qin Tua, mengapa aku tiba-tiba mengetahui bahwa orang ini seperti orang yang lucu? Mungkin ini sifatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dulu aku benci orang ini. Namun sekarang, setelah bergaul, saya merasa seperti orang yang agak lucu. Bagaimana situasi di luar? Qin Ruo Shuang jatuh di depan Qin Fei Yang dan bertanya. Saya belum bertemu siapapun dari dunia besar Suan Huang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ji Saolong melambaikan tinjunya dan berkata, saat kamu bertemu mereka, kamu harus menelponku dan melihat bagaimana aku menghadapi mereka. Yakinlah. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Ketika saatnya tiba, Anda akan bermain sebagai penyerang, dan kami akan menjadi barisan belakang. Qin Fei Yang mengangguk. Ekspresi Ji Saolong membeku, dan dia berkata sambil tersenyum kering, jangan seperti ini, ada kesulitan, sudah seharusnya semua orang bersatu. Qin Fei Yang mengabaikannya, menatap Qin Ruo Shuang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana rasanya melangkah ke nirvana. Satu kata, kuat. Keinginan kuat surga kini ada di hadapanku, dan aku merasa mereka bisa langsung membunuh mereka. Kata Qin Ruo Shuang. Itu bukan perasaan, itu adalah sesuatu yang dapat dibunuh dalam hitungan detik. Orang bila itu tersenyum dan bertanya, lalu apa rencanamu di masa mendatang. Kebaikan. Qin Ruo Shuang mengangguk. Mustahil untuk melangkah ke alam keabadian seperti ini. Kata orang bila. Alam keabadian. Qin Ruo Shuang bergumam dan tersenyum pahit, lupakan saja, aku tidak punya kemampuan. Bagiku, alam keabadian hanyalah harapan yang berlebihan. Kalau bukan karena penggabungan makna sejati dari makna mendalam, mustahil baginya untuk memahami sendiri makna mendalam tertinggi dari hukum penghancuran. Dia tidak punya keyakinan itu. Jika Anda belum bersentuhan dengan kebenaran mendalam tertinggi, Anda tidak akan pernah tahu betapa sulitnya kebenaran mendalam tertinggi itu. Jika Anda mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin tidak akan mampu memahami satupun dalam seumur hidup. Jadi, tetap saja, tak peduli. Asal menguasai makna tertinggi semua hukum, nirwana sesungguhnya tidak buruk, dan hanya selangkah lagi menuju alam abadi. Pokoknya, kamu putuskan sendiri, kami tidak akan memaksamu melakukan apapun. Dan sekarang, tidak ada kekurangan makna yang mendalam. Qin Feiyang tersenyum. Tidak ada kekurangan makna yang mendalam, apa artinya ini? Ji Saolong tertegun dan menatap Qin Feiyang dengan curiga. Qin Ruo Shuang melakukan hal yang sama. Kamu belum tahu. Qin Feiyang terkejut. Orang gila itu mengingatkan, mereka sedang mundur saat memasuki dunia Suanwu. Bagaimana mereka bisa tahu? Qin Feiyang menepuk kepalanya, menatap keduanya sambil tersenyum dan berkata, ada banyak makna mendalam di medan perang Tianyu. Sejak setengah tahun yang lalu, kami telah memperoleh 240 makna mendalam, di antaranya hukum yang paling kuat adalah makna sejati dari makna mendalam. 50. Apa? Qin Ruo Shuang dan Ji Saolong saling memandang. Banyak sekali. Panen kali ini lebih banyak dari yang diperoleh Qin Feiyang dan lainnya di alam rahasia selama 10.000 tahun. Di medan perang Tianyu ini, berani mencintai masih merupakan harta karun. Apa ini? Yang paling besar adalah rumah harta karun dinasti Wu. Sigila Jie tertawa. Dinasti Wu. Keduanya mencurigakan. Orang gila itu menjelaskan secara singkat situasi medan perang Tianyu. Empat dinasti. Ji Saolong bergumam dan bertanya, berapa banyak makna mendalam yang ada di rumah harta karun dinasti Wu. Kami juga tidak tahu. Lagipula jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Orang gila itu tertawa. Tidak heran kalau anak Ji Sao Yi yang tergesa-gesa pergi mundur itu pasti akan mendapatkan makna sebenarnya dari hukum terkuat dari Huo Lian dan yang lainnya. Ji Saolong tiba-tiba bergumam, dan mendengus dingin, orang ini, dia tidak memberitahuku saat itu. Katakan padaku lebih awal, dan aku akan pergi mengambil beberapa lagi. Apa kamu sedang terburu-buru? Dan rumah harta karun dinasti Chu, dinasti Wei, dan dinasti Xia. Di masa mendatang, kamu dapat memiliki sebanyak yang kamu inginkan. Namun, bukankah kau berencana untuk menyerang alam abadi? Gila mencurigakan. Persetan dengan kentut. Berapa pon dan berapa tail yang kamu punya, kamu tidak tahu jumlahnya. Ji Saolong mengerucutkan bibirnya. Hah! Orang gila itu tertegun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kali ini, kamu sangat sadar diri. Bagimu, tidak ada harapan untuk mencapai alam abadi. Wajah Ji Saolong menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, siapa yang kau pandang rendah? Aku masih tidak percaya kau bisa berhasil. 4.933 Apa maksudmu? Orang gila itu mengerutkan kening. Itu membosankan. Ji Saolong menggelengkan kepalanya. Baris. Ayo bertaruh. Jika aku berhasil di masa depan, kalian bisa memanggilku leluhur. Orang gila juga datang. Beraninya kau meremehkannya. Apakah menurutmu aku seperti kamu? Oke. Ji Saolong mengangguk. Siapa yang takut pada siapa? Alam abadi, dunia besar Suanhuang, tempat yang begitu kuat, orang yang paling kuat di alam abadi, hanyalah penguasa dunia besar Suanhuang. Dan alam Tianyun, apalagi. Yang ada hanya naga es dan binatang pemakan. Hai orang gila, dengan kebajikan dan kemampuan apa engkau dapat berhasil melangkah ke alam keabadian? Itu sebuah kata. Jangan lupa. Orang gila itu bersenandung. Baiklah, aku akan menunggu. Jika dampaknya gagal, kau bisa memanggilku leluhur. Ji Saolong tertawa dan berkata, kemenangan ada di tangan. Melihat pemandangan ini, Kin Ruo Suang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, dua orang yang naif. Kalau begitu, mari kita saksikan berapa banyak harta karun yang ada di rumah harta karun dinasti Wu. Kin Fei yang tertawa dan mendarat di kebun teh. Dengan sebuah pikiran, Kiao Sui muncul di depannya. Melihat. Orang gila, Ji Saolong dan Kin Ruo Suang, juga terbang ke kebun teh dan melihat Kiao Sui. Kiao Sui tertegun sejenak, lalu menatap mereka berempat, menggelengkan kepala dan tertawa, aku tahu cepat atau lambat kalian akan datang kepadaku. Jika kamu mengetahuinya, cepatlah katakan, jangan pedulikan. Orang gila mendesak. Bagus. Kiao Sui mengangguk, berpikir sejenak, lalu bertanya, seni ilahi, artefak ilahi, seni penentang dewa, artefak ilahi, aku tak perlu membicarakan ini. Apa lagi yang mereka katakan fungsinya? Orang gila itu terdiam. Belum lagi seni ilahi yang menentang surga, alat ilahi yang menentang surga, bahkan jika dia mendominasi senjata ilahi, dia tidak mempedulikannya sekarang. Bagaimana dengan urat jiwa, urat kristal, bahan obat, warisan hukum, lambang hukum, harta karun ini? Josh bertanya lagi. Kamu melakukannya dengan sengaja. Wajah orang gila itu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, percaya atau tidak, aku akan membiarkan Li Chongsheng membersihkanmu. Dia. Kiao Sui tertegun sejenak, he he tersenyum dan berkata, kamu panggil dia dan lihat siapa yang membersihkan siapa. Orang gila itu tertegun, dan menepuk kepalanya dengan marah, lupa bahwa Li Chongsheng juga seorang pria yang takut pada istrinya. Oke. Berhentilah menggodamu. Mari kita bicarakan terlebih dahulu tentang makna mendalam yang hakiki dari pewarisan. Warisan makna mendalam hakiki hukum umum tidak terhitung banyaknya. Dan warisan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat, menurut enam jalanmu, ada lebih dari satu juta salinan. Kata Josh. Apa? Lebih dari satu juta eksemplar. Kempatnya tercengang. Lebih dari satu juta salinan, itu lebih dari enam juta dao. Artinya, dapat menciptakan lebih dari satu juta kekuatan kehendak dao surgawi. Jika ini ditempatkan di alam Tianyun dan kerajaan dewa, bukankah itu adalah dewa yang menghalangi dan membunuh dewa? Di puncak kerajaan Tuhan, hanya ada ratusan ribu kemauan dao surgawi. Untuk mengetahui, ini adalah rumah harta karun dinasti Wu. Jika Anda menambahkan dinasti Chu, dinasti Wei, dan dinasti Xia, betapa menakjubkannya itu. Itu juga dapat dilihat di sini. Seberapa kuatkah benua Tianyu sebelumnya? Bagaimana dengan arti sebenarnya dari makna yang mendalam? Qin Fei yang bertanya. Ada juga banyak makna yang mendalam. Arti sebenarnya dari makna mendalam hukum-hukum biasa, 150 ribu cara. Arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat, 26 ribu cara. Kata Josh. Mengisap. Ketika mereka berempat mendengar angka ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Ada 26 ribu kebenaran mendalam tentang hukum yang paling kuat, dan 150 ribu kebenaran tentang hukum biasa. Angka ini jauh di luar imajinasi mereka. Artinya. Makna mendalam dari dinasti Wu saja sudah cukup untuk menciptakan ratusan ribu pembangkit tenaga listrik setengah langkah nirvana. Oke. Kyaosue tersenyum. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, ini terlalu bagus. Ji Saolong sangat gembira, lalu mengulurkan tangannya, menatap Kyaosue dan berteriak, Cepat, cepat, berikan aku arti sebenarnya dari setiap hukum. Apa? Berapa harganya? Kyaosue terkejut dan berbalik menatap Kin Feiyang. Berikan padanya. Kin Feiyang tersenyum ringan. Selama kamu belum siap memasuki alam abadi, kamu dapat memberi sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu pergilah ke Pei Tianhong dan Wang Yuan Yuan. Makna-makna mendalam ini semuanya ada di tangan mereka. Jalan Yosno. Bagus. Ji Saolong mengangguk, lalu segera menolet dan berjalan pergi. Monyet mendesak. Kin Ruo Shuang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku pasti akan mencoba mencapai alam abadi. Dan proses untuk mencapai alam abadi, aku tidak tahu seberapa sulit dan lamanya, jadi kekuatan dan kemajuanku pasti sangat lambat. Dan jauh lebih cepat bagi Anda untuk mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Pada saat itu, kamu bisa berdiri di garis depan dan memberiku waktu. Kin Feiyang tertawa. Adapun Ji Saolong, aku tidak keberatan. Tetapi jika kau ingin aku berada di garis depan untuk melindungimu, jangan bermimpi. Kin Ruo Shuang mengerutkan bibirnya, dan berbalik untuk pergi ke Pei Tianhong untuk mendapatkan arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Jantung tahu mulut pisau. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Yao Sue dan bertanya, bagaimana dengan warisan makna mendalam tertinggi. Semuanya diberikan kepada Li Er dan Wang San. Adapun harta dan sumber daya lainnya, semuanya diatur oleh Pei Hong Yu dan Pei Da Sen. Dan senjata utama diberikan kepada bocah nakal itu. Jalan Yusno. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kin Feiyang tertawa. Semuanya tersusun dengan baik. Kiao Sue menutup mulutnya dan tersenyum lalu berkata, Aku tahu seperti apa karaktermu, jadi aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkannya. Apakah kamu bercanda? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bukan itu. Karena itu kebenaran. Sejak Huo Lian mengambil alih dunia Xuan Wu, Kin Feiyang pada dasarnya tidak pernah mengurus dunia Xuan Wu. Bisa dikatakan. Dia harus menjadi master yang termudah di antara semuanya. Tentu saja. Sekarang masih ada setan, jadi tinggalkan saja kerajaan Tuhan dan biarkan penguasa kerajaan, raja para dewa, dan yang tertinggi, bermain apapun yang Anda inginkan. Jangan sampai menabrak. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam, dan jangan lupakan tanah suci. Para pengikut gereja juga harus membina beberapa orang kuat di alam nirvana. Kin Feiyang menasihati. Kamu tidak perlu menceritakan hal ini kepadaku. Li Er dan Wang San akan menanganinya. Jika arti sebenarnya dari makna mendalam dibutuhkan, mereka juga akan langsung bertanya kepada Pei Tianhong dan Wang Yuan Yuan. Kiaosue tersenyum. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, pokoknya, aku hanya bertanggung jawab merampok di luar. Kanan. Bukankah kau mengatakan bahwa dinasti Chu, dinasti Xia, dan dinasti Wei juga memiliki rumah harta karun? Cepatlah dan rebut semuanya. Pada saat itu, dunia Suan Wu kita akan lepas landas secara langsung. Beri kami waktu, dan diperkirakan kami dapat bersaing langsung dengan dunia besar Suan Huang. Josh tertawa. Bersaing langsung dengan dunia besar Suan Huang. Kin Feiyang bergumam. Mudah untuk diucapkan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Karena penguasa dunia besar Suan Huang merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Dengan kata lain, jika mereka ingin bersaing langsung dengan dunia besar Suan Huang, maka salah satu dari mereka harus melangkah ke alam abadi. Dasar untuk melangkah ke alam abadi adalah menyadari makna tertinggi semua hukum. Semua hukum. Ada sembilan hukum yang paling kuat. Tiga belas hukum umum. Itu bahkan belum termasuk hukum kehidupan dan kematian. Dua puluh dua makna mendalam yang paling utama, yang semuanya harus dipahami sendiri, hanya dengan memikirkannya saja, mau tidak mau akan merasa lemah secara fisik dan mental. Dan saat ini, di dunia Suan Wu, tak seorang pun dapat memahami makna tertinggi sendirian. Orang gila itu bertanya, Kin Tua, hukum sebab akibatmu sangat tinggi dan mendalam. Kamu telah memasuki kondisi pencerahan sebelumnya. Jika kamu memahaminya kembali, seharusnya tidak sulit. Bagaimana saya tahu? Mungkin ini pencerahan, mungkin tahun monyet dan bulan kuda. Kin Feiyang tersenyum pahit. Kiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kamu menghilangkan makna-makna tertinggi ini, apakah kamu akan melupakannya sepenuhnya? Mungkin. Kin Feiyang mengangguk. Itu mungkin sulit. Bagaimanapun juga, memori dan informasi terkait akan hilang, yang sama saja dengan selembar kertas kosong lainnya. Kata Josh. Tenang saja. Sekarang, pahami dulu semua makna hakikinya. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia menatap orang gila itu dan berkata, aku akan mundur untuk berlatih, bagaimana denganmu? Aku juga akan mundur. Dasar pemahaman kebenaran mendalam tertinggi adalah memahami seluruh kebenaran mendalam tertinggi. Kalau tidak, sekalipun Anda punya bakat dan pemahaman yang melampaui langit, Anda tidak akan mampu memahami kebenaran mendalam tertinggi. Kin Feiyang memasuki istana. Orang gila itu pulang ke rumah, melirik Zuo Xiaosian yang juga sedang berlatih keras, lalu memasuki ruangan dan mengaktifkan mode mundur. Dunia Xuan Wu adalah perjalanan 10.000 tahun dan 10.000 tahun. Di luar, medan perang Tianyu berlangsung hari demi hari. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Di pintu masuk Singhai, masih tidak ada pergerakan. Dan Chu Yue telah membawa orang ke tempat ini. Kerangka ungu dinasti Wu hampir tiba. Sekarang, kedua dinasti tersebut menggabungkan kekuatan, dengan sebanyak 200.000 kerangka ungu. Karena Wu Ziyue dan Chu Yue telah memanggil semua kerangka ungu dari dua dinasti besar. Tentu saja. Yang terkuat adalah Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziyu, dan Wu Qingxian. Melihat Chu Yue dan yang lainnya terlahir kembali, kerangka ungu itu dipenuhi kerinduan di hati mereka. Yue Er, kamu harus berhati-hati. Hari ini, Feng Yang menarik Chu Yue ke samping dan berbisik. Bagaimana? Chu Yue curiga. Feng Yang berbisik, Kin Fei Yang, orang-orang ini telah merasakan manisnya rumah harta karun dinasti Wu, dan mereka ingin memperhatikan rumah harta karun dinasti Chu. Ketika Chu Yue mendengar ini, hatinya membeku. Jangan terlalu khawatir. Mereka tidak mengatakan akan mengambilnya. Hanya saja, di masa depan, kamu akan membutuhkan pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer, dan kamu perlu menukar benda-benda suci. Jalan Feng Yang. Itu tidak buruk. Chu Yue menarik napas lega. Selama itu bukan perampokan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak buruk. Feng Yang terdiam, dia benar-benar wanita yang berhati besar. Berapa banyak jiwa yang dimiliki dinasti Chu. Bahkan jika Anda mengambil makna mendalam sebagai ganti pil pemecah penghalang mayat hidup dan duer tiandan, itu masih jauh dari cukup. Kecuali, cukup perhatikan kerangka-kerangka ungu ini, dan jiwa-jiwa mati lainnya tidak akan peduli. 100 ribu kerangka ungu hanya membutuhkan 100 ribu makna yang mendalam. Namun ini hanya gagasan sepihaknya. Bagaimana jika Qin Fei Yang dan orang-orang ini ingin menaikkan harga pertukaran? Dua makna mendalam, sebagai ganti pil. Bahkan arti sebenarnya dari tiga makna mendalam, ditukar dengan pil obat. Dengan cara ini, mungkin sulit untuk merawat 100 ribu kerangka ungu ini, belum lagi jiwa-jiwa mati lainnya. Kita bicarakan nanti saja. Pokoknya, asal kamu bisa mendapatkan kehidupan baru, tidak ada salahnya membayar harganya. Chu Yue berbisik. Ledakan. Suaranya jatuh begitu saja. Di kedalaman lautan bintang, tiba-tiba datang nafas yang kuat. 4934. Keduanya terkejut, lalu buru-buru terbang ke monumen batu dan melihat ke arah pintu masuk Singhai. Wu Ziu, Wu Qingxian, dan Chuda semuanya sedang berkultivasi. Pada saat ini, mereka semua membuka mata, bangkit dan menatap pintu masuk Singhai, dengan mata yang sangat tajam. Ledakan. Diiringi hembusan nafas yang kuat, satu demi satu siluet ungu terbang keluar dari pintu masuk Singhai. Kebaikan. Jiwa yang mati. Kelima orang itu tampak terkejut. Bagaimana situasinya? Bukankah semua orang yang hidup di dunia besar Suan Huang? Mengapa itu sebuah kerangka? Salah. Mereka tampaknya adalah arwah dari dinasti Xia dan dinasti Wei. Kata Chuda dengan serius. Itu benar. Mereka adalah jiwa dari dua dinasti besar ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka datang ke medan perang selatan kita secara berkelompok? Mungkinkah mereka juga mendengar tentang pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil Duertian, dan datang untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya? Kelima orang itu sangat terkejut. Saya pikir orang yang datang adalah orang hidup dari dunia besar Suan Huang, tapi saya tidak menyangka ternyata itu adalah jiwa orang mati dari Medan Perang Utara. Apa yang harus dilakukan? Ingin menghentikan mereka? Feng yang mengerutkan kening. Jiwa-jiwa dari Medan Perang Utara datang ke Medan Perang Selatan kita, dan itu harus dihentikan. Cahaya dingin melintas di mata Wu Ziyu. Meskipun keempat dinasti saling bertentangan, Medan Perang Selatan dan Medan Perang Utara tidak dapat dimasuki begitu saja. Dengan kata lain, Lautan Bintang merupakan garis pemisah. Jika arwah orang mati dari kedua belah pihak memasuki Medan Perang di satu sisi, mereka akan diusir secara paksa. Bahkan saling membunuh. Seperti saat ini. Jika jiwa-jiwa yang mati dari Medan Perang Utara memasuki Medan Perang Selatan, maka dinasti Cu dan dinasti Wu untuk sementara akan mengesampingkan prasangka mereka dan menyetujui dunia luar. Cu da. Cu Yue membuka mulutnya, dan niat membunuh terpancar di matanya. Divisi nasional. Jangan tinggalkan satu pun, bunuh semuanya. Wu Ziyu juga berbicara. Keduanya segera melangkah maju dan mendarat di depan pintu masuk Singhai, momentumnya bergulir, menggemparkan segala arah. Membunuh. Kerangka ungu diseberang melihat mereka berdua tanpa ragu-ragu, dan langsung membantai mereka berdua. Kerangka ungu sangat kuat. Kekuatan cu da serupa dengan kerangka ungu. Namun kekuatan Wu Qingxian terletak di balik kerangka ungu di kejauhan. Hem. Datanglah dan undang satu per satu. Dengan mendengus dinginnya, kekuatan takasat mata melonjak keluar seperti air pasang, mengalir ke lautan bintang. Ceritan pun langsung terdengar. Saya melihat kerangka ungu itu, hancur satu demi satu. Dan setelah semua kerangka ungu dihancurkan, akan ada satu atau dua makna mendalam yang tertinggal. Keanehan. Feng yang mengerutkan kening. Bagaimana? Chu Yue dan Wu Ziyu menatapnya dengan curiga. Tidakkah kamu pikir ada sesuatu yang salah? Jiwa-jiwa yang telah meninggal ini semuanya telah mendapatkan kembali ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya, jadi mereka pasti mengenal Wu Qingxian dan Chu Da. Tetapi mengapa sekarang, mereka tidak melihat reaksi apapun dari mereka berdua? Yang terpenting adalah ketika Anda melihat api jiwa di mata mereka, mereka tampak sedikit kusam dan tanpa emosi. Feng yang berbisik. Ketika kedua Chu Yue mendengarnya, hati mereka membeku, dan mereka melihat kerangka ungu itu lagi. Sungguh. Menghadapi Wu Qingxian dan Chu Da, jiwa-jiwa yang sudah mati ini bahkan tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mereka tidak saling mengenal. Mungkinkah? Mata Feng yang bergetar, dan dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Bersenandung. Segera. Sebuah hantu muncul, itu adalah Qin Fei Yang. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Feng yang berkata, orang-orang dari dunia besar Suan Huang mungkin ada di sini. Qin Fei Yang mendengar ini, matanya berbinar, dan dia mengangguk, saya akan segera keluar. Setelah itu, dia menutup batu transmisi suara, bangkit dan berjalan keluar kastil sambil berteriak, Ji Sao Long, besiaplah untuk keluar bertarung. Jangan pergi. Saya ingin mundur dan memahami makna-makna agung lainnya. Suara Ji Sao Long terdengar di halaman. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan itu? Ketika orang-orang dari dunia besar Suan Huang memasuki medan perang selatan, mereka memintamu untuk pergi bersamaku. Itu sebelumnya. Sibuk sekarang. Apakah ini bisa disalahkan padanya? Tidak. Tidak bisa menyalahkannya. Hanya saja kebenaran mendalam tertinggi terlalu menggoda. Hanya saja Qin Fei Yang dan yang lainnya berada di luar, dan mereka mendapatkan terlalu banyak makna yang mendalam. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dan saat pikirannya bergerak, Ji Sao Long segera muncul di depannya. Ji Sao Long tertegun sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan marah, Aku bahkan tidak bisa bicara, Tidakkah kau mengerti? Ria harus berhitung saat berbicara. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Saya bukan laki-laki. Ji Sao Long mendengus dingin. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum masam. Apakah ini sangat menyegarkan? Namun dia tidak mempedulikan hal ini, dia langsung membawa Ji Sao Long, meninggalkan dunia Suan Wu, dan muncul di depan prasasti batu. Aku adalah leluhurmu, kau keturunan pemberontak yang tidak layak. Ji Sao Long berkata dengan marah. Qin Fei Yang mengabaikannya, menatap Chu Yue dan ketiga orang yang berdiri di atas monumen batu, lalu jatuh ke atas monumen batu, berdiri di atasnya, dan menatap pintu masuk Sing Hai. Menghidupkan kembali. Bukankah ini orang dari dunia besar Suan Huang? Bagaimana bisa itu merupakan sekelompok jiwa yang telah mati? Ketiga Feng Yang menyaksikan Qin Fei Yang muncul, dan mereka juga mendarat di prasasti batu. Siapa orang itu? Feng Yang dengan penasaran menatap Ji Sao Long yang berdiri di bawah. Jangan pedulikan dia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ji Sao Long melangkah ke samping Qin Fei Yang, menatap Feng Yang dan berkata dengan bangga, saya leluhurnya. Leluhur. Feng Yang tercengang. Kelihatannya tidak terlalu besar, bagaimana mungkin itu leluhur Qin Fei Yang. Ji Sao Long menghela nafas, lalu berkata pelan, kamu datang untuk menghakimi, aku jelas leluhurnya, tapi dia tidak mengakuiku, katamu, apakah dia pemberontak? Ketiga Chu Yue saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Qin Fei Yang melirik rangka ungu di Sing Hai, dan berkata dengan curiga, bukankah kamu mengatakan itu seseorang dari dunia besar Suan Huang. Saya belum melihat seorang pun dari dunia besar Suan Huang. Tetapi aku merasa bahwa kemunculan jiwa-jiwa yang telah mati ini pasti ada hubungannya dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Feng Yang mengerutkan kening. Bagaimana mengatakannya? Qin Fei Yang bingung. Lihat, tak satupun dari mayat ini yang mengenali Chu Da dan Wu Qing Shan. Kamu harus tahu bahwa Chu Da dan Wu Qing Shan adalah tokoh terkenal di benua Tianyu. Dan jiwa-jiwa yang telah meninggal ini juga telah mendapatkan kembali ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya. Sekarang, melihat Chu Da dan Wu Qing Shan, tidak ada reaksi sama sekali. Jadi ku kira, jiwa-jiwa yang mati ini. Ketika Feng Yang mengatakan ini, tatapan matanya sedikit tenggelam. Ketika Qin Fei Yang mendengarnya, sedikit keterkejutan muncul di ekspresinya, dan dia berkata, menurutmu, jiwa-jiwa yang mati ini mungkin dikendalikan oleh dunia besar Suan Huang. Kanan. Feng Yang mengangguk. Ji Shaolong tidak dapat menahan rasa terkejutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan kerangka ini dapat dikendalikan, jadi orang-orang di dunia besar Suan Huang memiliki kemampuan ini. Mungkin. Mereka memiliki kemampuan itu. Wajah Qin Fei Yang cukup serius. Siapakah yang memiliki sarana yang mengerikan itu pada saat ini? Untuk mengetahui. Kekuatan kerangka ungu ini lebih kuat dari setengah langkah Nirvana. Mengendalikannya bukanlah masalah kecil. Kalau tidak ada yang lain, setidaknya mereka belum memiliki kemampuan ini. Utama. Mereka tidak punya sarana. Seperti pengendalian jiwa, jiwa darah, perbudakan, dan menghadapi pusat kekuatan Nirwana, semuanya tidak memiliki efek. Bahkan sumpah darah. Karena orang yang berada di alam Nirwana dapat dengan mudah menanggung malapetaka itu. Aku tidak menyangka kau akan menunggu kami di sini. Cukup cerdas, mengetahui bahwa kita akan menghancurkan Medan Perang Selatan. Tiba-tiba, suara menawan terdengar di Singhai. Wanita. Qin Fei Yang terkejut. Suara ini sangat mati rasa. Terlebih lagi, tampaknya mengandung pesona yang dapat membuat hati orang jatuh ke dalamnya. Seperti saat ini. Cuda, yang berdiri di pintu masuk Singhai, tampak sedikit lesu. Cuda. Cu Yue minum dengan kasar. Suaranya bagaikan guntur, jatuh di kepala Cuda. Cuda segera terbangun, menatap Singhai dengan marah, dan berteriak, siapa yang berpura-pura menjadi hantu, keluarlah dari sini untukku. Hai. Konsentrasinya bagus. Wanita itu terkikik. Pesona dalam suara itu menjadi semakin menakutkan, seperti gelombang pasang yang tak terlihat, tenggelam ke arah Cuda. Hem. Wu Qing Shan mendengus dingin, lalu melangkah maju ke depan Cu, kekuatan dewa yang mengerikan menyeruak menjauh, dan jimat itu langsung hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Wanita itu terkejut, lalu berkata, mundur semua. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul. Saat suara wanita itu mendarat, kerangka ungu yang menyerbu ke arah Cu dan kedua pria itu berhenti dan mundur ke kedua sisi. Jiwa-jiwa yang mati ini benar-benar terkendali. Feng yang bergumam. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pupil mata Cuiue dan Wu Ziyu juga mengerut erat. Bukanlah hal yang mudah untuk mengendalikan begitu banyak mayat hidup, dan diperlukan sarana untuk menantang langit. Qin Fei Yang dan Ji Shaolong saling memandang dan menatap Singhai dengan ekspresi serius. Perlahan-lahan. Dua pemuda berpakaian hitam melangkah keluar dari udara. Keduanya membawa kursi sedan. Di atas tandu itu, ada seorang wanita menawan tengah berbaring. Gaunnya sangat terbuka. Kedua kaki putihnya yang panjang terlihat jelas. Dia menopang kepalanya dengan satu tangan, dan memainkan ikat pinggang dengan tangan lainnya. Matanya yang cerah penuh dengan perasaan asmara, dan sekilas saja dapat memikat jiwa orang. Ternyata itu adalah goblin kecil. Feng Yang memamerkan giginya. Bagaimana? Suka itu. Wu Ziyu menatapnya dengan jahat. Itu seperti mengatakan, jika kamu menyukai goblin kecil ini, maka aku tidak akan sopan mengejar Cuiue. Feng Yang tertegun sejenak, lalu buru-buru menatap Cuiue di sebelahnya. Dia mendapati bahwa Cuiue tidak peduli, jadi dia menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap Wu Ziyu dengan tatapan peringatan dan ancaman. Jika kamu bilang kamu playboy, berarti kamu masih tidak mengakuinya. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya dan sengaja berbicara keras, takut kalau-kalau Cuiue tidak mendengarnya. Gulungan. Wajah Feng Yang berubah hitam. Anak laki-laki itu tidak asli, dan dia dengan sengaja memprovokasi yang benar dan yang salah. Apakah begitu halus? Biarkan saja dua pria besar menggendongnya. Ji Saolong mengerutkan kening. Sebagai putra Jitianjun dan cucu bangsawan, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Berhenti. Melihat dia hendak mencapai pintu masuk Singhai, wanita mempesona itu berkata. Kedua pemuda berpakaian hitam itu langsung berhenti di kehampaan. Wanita mempesona itu menatap Cuda dan Wu Qingxian dengan penuh minat. Beberapa saat kemudian, wanita yang mempesona itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan, kekuatannya memang sangat kuat, tetapi dia terlalu tua. Menjadi hewan peliharaanku yang jantan pasti akan membuatku malu, jadi lupakan saja. Hewan peliharaan jantan. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Wu Qingxian dan Cuda juga tercengang. 4.935 Hewan peliharaan jantan. Wu Qingxian dan Cuda terkejut. Salah satu dari mereka adalah guru nasional dinasti Wu, dan yang lainnya adalah kapten pengawal di samping Cuyue. Kata, favorit pria, bagi mereka, adalah penghinaan yang telanjang. Jadi, dalam sekejap, keduanya menjadi marah. Cu mengambil langkah besar ke sungai Xinghe, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, dan kekuatan tak terlihat mengalir ke arah wanita yang mempesona itu seperti air terjun. Mengapa kekuatannya begitu kuat? Rasanya mirip dengan kekuatan kerangka ungu ini. Wanita mempesona itu menatap Cuda dengan keterkejutan di matanya. Bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Sudah, pergi dan bunuh dia. Wanita itu berbicara. Seekor kerangka ungu keluar dan melangkah menuju Cuda. Ini adalah kerangka ungu pertama yang diserahkan seorang wanita. Dan diberi nama Sudah. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu dan kekuatannya tidak dapat dibedakan. Kamu bukan Sudah, kamu adalah Xia Sanhai dari dinasti Xia, mengapa kamu ingin membantu orang-orang dari dunia besar Suan Huang? Cu sangat marah. Xia Sanhai. Qin Fei Yang dan Ji Saolong terkejut. Qin Fei Yang menoleh ke arah Cuyue dan mereka bertiga, lalu berkata dengan curiga, bagaimana kalian bisa mengetahui identitas dari jiwa-jiwa yang telah mati ini. Napas. Napas jiwa yang mati juga berbeda. Hanya kamu, kamu tidak bisa membedakannya. Dan kita sebagai orang yang sudah meninggal di masa lampau, sudah lama mengenal nafas tersebut, sehingga mudah untuk mengetahui identitas pihak lainnya. Feng Yang menjelaskan. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menganggup dan bertanya, apakah Xia Sanhai ini kuat di kehidupan sebelumnya? Baiklah. Dia adalah komandan pengawal dinasti Xia. Sebelumnya, dia berlari untuk memprovokasiku agar keluar dari kekuatannya sendiri dan hampir mati di tanganku. Feng Yang tersenyum menghina. Dan di atas lautan bintang. Cu Da dan Xia Sanhai terus bertabrakan. Di laut bawah, gelombang dahsyat terjadi. Akan tetapi, kerangka ungu dan wanita mempesona itu berada di dataran tinggi, jadi mereka tidak terpengaruh. Kekuatan kedua orang Cu dan Da juga berimbang, dan tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat. Wanita mempesona itu menjadi semakin bingung. Dia telah mengamati cu da sepanjang waktu. Yang pasti ini adalah manusia yang hidup. Tetapi mengapa orang yang hidup bisa memiliki tubuh dan kekuatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah orang-orang di alam Tianyun memiliki cara mengolah tubuh jasmani? Tetapi saya belum mendengar Wu Tianhao mengatakan hal-hal tersebut. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, menatap Qin Fei Yang yang sedang berdiri di atas prasasti batu, lalu bertanya, siapa kamu, Qin Fei Yang? Qin Fei Yang tertegun sejenak, tidak tahu seperti apa penampilannya. Betapa sombongnya wanita ini. Kau datang untuk membunuhnya tanpa bertanya tentang penampilannya. Mata Qin Fei Yang berbinar, menunjuk ke arah Ji Shaolong dan berkata, dia adalah Qin Fei Yang. Ji Shaolong tertegun dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Tidakkah kau akan memamerkan kejayaanmu? Jadi aku memberimu kesempatan ini. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Wajah Ji Shaolong menjadi gelap, dia mendongak ke arah wanita yang mempesona itu, menganggup dan berkata, ya, saya Qin Fei Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Apa-apaan? Wanita yang mempesona itu bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Mudakin, sungguh tidak sopan, bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada seorang wanita? Lagipula, saya adalah wanita yang sangat cantik. Mulut Ji Shaolong berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu malu? Tuan Mudakin sungguh lucu. Apakah aku tidak cantik? Tidakkah kamu menginginkanku? Wanita mempesona itu menatap Ji Shaolong dengan penuh kasih sayang. Jangan bersikap menjijikkan pada pamanmu. Untuk hal-hal sepertimu, kerajaan dewa dan alam Tianyun akan mengambil banyak hal. Ji Shaolong membencinya. Benar-benar tidak tahu malu. Penampilan wanita ini, meskipun oke, hanya lebih, begelombang. Mungkin dia punya cara rahasia untuk menarik perhatian pria. Mendengar ini, mata wanita yang mempesona itu bersinar dingin, dan dia tertawa dan berkata, ini benar-benar unik, aku telah memutuskan untuk membiarkanmu menjadi hewan peliharaan jantanku. Hewan peliharaan jantan, Ji Shaolong mengangkat alisnya, melangkah maju satu langkah, mendarat di langit di atas laut Singhai, dan berkata dengan mendominasi, kalau begitu datanglah dan coba lihat apakah kamu punya kemampuan. He he. Wanita mempesona itu tersenyum, menatap kedua pemuda berpakaian hitam itu, dan berkata, pergi dan singkirkan dia. Ledakan. Kedua pemuda berpakaian hitam itu langsung mengeluarkan tenaga yang dahsyat. Setengah langkah nirwana. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Ji Shaolong juga terkejut. Kedua orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah nirwana. Awalnya ia mengira itu hanya keinginan surga yang kuat, atau lebih lemah. Berani bicara seperti itu kepada guru, kau benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kedua pemuda berpakaian hitam itu menatap Ji Shaolong dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka melesat ke langit dengan satu langkah, dan dua misteri tertinggi muncul. Yang satu adalah hukum kematian, dan yang lainnya adalah hukum kehancuran. Apa-apaan? Seseorang yang menguasai makna tertinggi sebenarnya bersedia menjadi budak wanita ini. Ji Shaolong luar biasa. Tidak. Kami bukan budak dari tuannya, kami adalah hewan peliharaan jantan dari tuannya. Keduanya tersenyum bangga. Tampaknya merupakan suatu hal yang sangat terhormat untuk menjadi hewan peliharaan jantan dari wanita ini. Hewan peliharaan jantan. Ketika Ji Shaolong mendengar ini, menatap wanita yang mempesona itu, meskipun wajahnya tenang, hatinya sudah dipenuhi gelombang yang bergejolak. Hewan peliharaan laki-laki nirvana yang setengah langkah. Kekuatan wanita ini jelas tidak sederhana. Pada saat inilah dua pemuda berpakaian hitam bergerak, dua makna yang agung dan mendalam, dan membunuh Ji Shaolong. Ji Shaolong melambaikan tangannya, dan hukum kematian tertinggi terbuka. Ledakan. Tiga misteri tertinggi bertemu secara tiba-tiba. Dua kena satu, jadi wajar saja tidak perlu dikatakan lagi. Ji Shaolong langsung menderita kerugian besar, dan seekor naga emas ungu mengalir keluar dari sudut mulutnya. Naga emas ungu. Sepertinya kamu benar-benar Kin Feiyang. Jika kau sudah menjadi peliharaanku, maka aku akan membawamu ke Wu Tianhao dan menertawakannya. Mata wanita yang mempesona itu penuh dengan senyuman. Ketika Wu Tianhao melihat orang ini dan menjadi favoritnya, ekspresinya pasti sangat luar biasa. Paling kritis. Di masa lalu, Wu Tianhao dikalahkan oleh Kin Feiyang, tetapi sekarang, dia telah mengubah Kin Feiyang menjadi hewan peliharaan jantan, yang secara langsung dapat menekan Wu Tianhao. Untuk pamer pada Wu Tianhao. Aku tidak melihatmu, bahkan Wu Tianhao pun tidak. Berpikir bahwa hanya dua sampah ini saja bisa menjatuhkanku. Ji Shaolong mencibir. Bahkan Wu Tianhao pun tidak. Tatapan mata wanita yang mempesona itu berubah dingin dan dia berteriak, tampar aku. Kedua pemuda berpakaian hitam itu menyeringai dan menghampiri Ji Shaolong, mengangkat tangan mereka dan menyapu wajah Ji Shaolong. Dengan sikap sombong dan angkuhnya itu, hatinya Ji Shaolong di mata mereka hanyalah seekor semut yang akan mereka injak-injak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Hati pembunuh Ji Shaolong pun meledak. Desir. Tiga ribu inkarnasi lahir. Tiga ribu makna mendalam yang agung langsung terwujud di langit. Ada apa? Bukankah ini metodemu? Feng yang tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Kin Feiyang dengan heran. Batuk-batuk. Kin Feiyang terbatuk kering. Feng yang menatap Kin Feiyang sejenak dan berkata dengan curiga, jangan bilang, apakah dia benar-benar leluhurmu? Dalam hal senioritas, memang demikian. Kin Feiyang tidak berdaya. Senioritas dalam keluarga. Feng yang tertegun sejenak, menahan senyumnya, dan berkata, kalau begitu generasimu benar-benar rendah. Chuyue dan Wu Ziyu di samping mereka juga menahan senyum mereka. Hai. Kin Feiyang mendesah tak berdaya. Senioritas itu bawaan, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat yang sama, di atas lautan bintang, Ji Shaolong juga menembak. Tiga ribu kebenaran mendalam tertinggi menghancurkan langit, mengguncang lautan, dan membunuh dua pemuda berpakaian hitam. Inilah yang dikatakan Wu Tianhao tentang tiga ribu inkarnasi. Wanita mempesona itu berbisik. Kelihatannya sangat kuat. Tetapi, dia mengabaikan hidup dan mati kedua pemuda berpakaian hitam itu, tetapi matanya penuh dengan antisipasi. Kedua pemuda berpakaian hitam itu tampak sangat bingung ketika melihat pemandangan ini. Namun ada juga jejak ketidakpuasan. Mereka tidak mempercayainya, tiga ribu inkarnasi ini benar-benar sama mengerikannya dengan yang dikatakan Wu Tianhao. Ini nampaknya seperti beberapa avatar. Keduanya terbunuh. Dan ternyata betapa bodohnya mereka. Tiga ribu kebenaran agung yang mendalam tenggelam bagai gelombang pasang. Sebenarnya, sekalipun mereka ingin melarikan diri saat ini, itu tidak mungkin karena sudah terlambat. Apa? Dengan sekali teriakan, tubuh mereka berdua hancur berkeping-keping di tempat dan jiwa mereka pun langsung musnah. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah Nirvana baru saja terbunuh dalam hitungan detik. Melihat. Wanita mempesona itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak melihat sedikitpun rasa sakit hati. Tampaknya kematian keduanya tidak penting baginya sama sekali. Bagaimana? Ji Saolong memandang wanita mempesona itu dengan bangga. Bagus. Sangat cocok menjadi hewan peliharaanku yang jantan. Ikuti saja aku, dan aku berjanji akan mengasihanimu dengan baik. Wanita menawan itu terkikik. Pengadilan kematian. Ji Saolong mengangkat alisnya, tiga ribu makna tertinggi dan mendalam, seperti banjir, membunuh wanita yang mempesona itu. Tapi saat ini, kerangka-kerangka ungu yang berdiri di sekitar wanita itu naik ke langit satu demi satu. Meskipun Wu Qingxian telah membunuh banyak sebelumnya, tetapi sekarang setidaknya ada lima atau enam ratus kerangka ungu. Lima atau enam ratus kerangka ungu ditembak bersama, pemandangan macam apa itu? Karena kekuatan dan kecepatan kerangka ungu jauh di atas mereka. Ledakan. Dengan suara keras yang mengguncang langit, tiga ribu makna tertinggi dimusnahkan satu demi satu. Sangat kuat. Ji Saolong tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke medan perang Tianyu dan bertarung dengan kerangka ungu. Aku tidak menyangka kalau hasilnya akan begitu keterlaluan. Hanya kerangka ungu ini saja sudah cukup untuk membunuhnya dalam hitungan menit. Mati. Sekelompok kerangka ungu tertawa muram. Kekuatan takasat mata itu melonjak, menenggelamkan langit, dan berguling ke arah Ji Saolong. Wajah Ji Saolong menjadi pucat. Wu Qingxian. Qin Fe yang berteriak. Wu Qingxian melesat maju dengan satu langkah, dan tepat berada di depan Ji Saolong, dan sekelompok dari mereka melesat pergi. Hadiah. Sebuah adegan yang mengejutkan Ji Saolong muncul. Kekuatan pukulan Wu Qingxian benar-benar menghancurkan kekuatan kerangka ungu tersebut. Apakah orang tua ini begitu kuat? Dengan kekuatan orang tua itu, bahkan dia hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Wanita mempesona itu masih terbaring di tandu, tetapi alisnya sudah berkerut. Dia melirik Wu Qingxian, lalu melirik juda yang sedang bertengkar dengan Xia Sanhai yang tak terpisahkan. Apa masalahnya? Daging dan kekuatan manusia tidak mungkin bisa sekuat itu. Berani menerobos medan perang selatan, kalian semua harus mati. Wu Qingxian menatap kerangka ungu itu, dengan cahaya ganas yang mengerikan di mata tuanya. 4936. Saat suara Wu Qingxian mendarat, kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Kekosongan di sini hancur berantakan. Laut di bawahnya juga memicu gelombang besar yang menutupi langit, bergulung keluar dari pintu masuk Xinghai. Namun Qinfei Yang dan beberapa orang lainnya berdiri di atas lempengan batu. Dan kerangka ungu yang bersembunyi di pegunungan dan sungai di belakang mereka juga mundur. Jadi, ombak pun datang, dan untuk sementara waktu mereka tidak terancam. Berikan aku kesempatan mati, mati. Wu Qingxian meraung. Kekuatan takasat mata itu memadatkan badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Apa? Diiringi teriakan, ratusan kerangka ungu terbunuh satu demi satu di bawah badai, dan bahkan makna hukum yang mendalam pun tidak tersisa. Orang ini. Wanita mempesona itu telah berdiri, berdiri di atas tandu, menatap Wu Qingxian dengan tatapan terkejut. Begitu banyak rangka ungu yang terbunuh seketika. Benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan. Meskipun dia sudah tua dan tidak bisa menjadi hewan peliharaan laki-lakinya, dia juga bisa menjadi budaknya. Apa? Sisi lain. Xia Sanhai yang sedang bertarung sengit dengan Cu da pun ikut tersapu badai dan tewas seketika. Cu da bersembunyi di samping, menatap tajam ke arah Wu Qingxian, orang tua, hati-hati, bisakah kamu melakukannya? Kamu hampir terluka. Sampah yang tidak berguna, pergilah. Wu Qingxian mendengus dingin. Anda. Cu da penuh amarah. Bukankah dia hanya satu tingkat lebih tinggi darinya? Apa yang perlu dibanggakan? Kalian berdua, kemarilah dan jadilah budakku. Wanita mempesona itu tiba-tiba tersenyum, dengan segala macam perasaan asmara. Momen berikutnya. Di antara alisnya, sebuah mata merah muda muncul. Kebaikan. Qin Fei yang terkejut. Mata. Tampaknya wanita ini berada pada level yang sama dengan Wu Tianhao. Artinya, mungkin salah satu dari sepuluh talenta teratas di dunia besar Suan Huang. Dan mata merah muda ini adalah salah satu dari sepuluh bidang. Wu Qingxian, Cu da, hati-hati. Qin Fei yang mengingatkan. Sepuluh bidang utama tidak boleh diremehkan. Seperti gelembung mimpi Wu Tianhao, hal itu hampir membuat dia dan Long Chen mengalami kerugian besar. Kebaikan. Mendengar ini, Wu Qingxian dan Cu terkejut. Bahkan Qin Fei yang pun membuka mulutnya untuk mengingatkan mereka, apakah mata ini licik. Dengan munculnya mata itu, tampak pula hamparan padang di sekeliling wanita mempesona itu. Di dalam alam itu, ada kupu-kupu merah muda menari seperti peri kecil. Itu pasti kerajaannya. Qin Fei yang berbisik. Tepat pada saat berikutnya, wanita mempesona itu maju satu langkah dan mendarat di hadapan Wu Qingxian dan Cu da. Tapi hanya sesaat. Keduanya diselimuti pemahaman, dan pesona yang tak terlukiskan menenggelamkan mereka. Keduanya tetap tidak bergerak. Terutama Cu da, yang ekspresinya kaku dan tatapannya kosong, seolah-olah dia telah menjadi boneka. Dan Wu Qingxian tampaknya sedang berjuang. Ingin menghilangkan pesonanya. Tentu saja berbeda. Wanita mempesona itu menatap Wu Qingxian. Selama orang ini terkendali, pertempuran hampir pasti menang. Dua sinar cahaya ilahi tiba-tiba bersinar dari mata di antara kedua alisnya. Berikut dua perangkau merah muda. Begitu kedua tanda itu muncul, mereka langsung menuju alis Wu Qingxian dan Cu da. Desir. Pada saat ini juga, Qin Fei yang bergegas keluar dengan satu langkah. Karena dia tahu jika mereka tidak segera diselamatkan, mereka pasti akan dikuasai oleh wanita. Tiga ribu inkarnasi terbuka, dan tiga ribu makna tertinggi lahir, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, membunuh mereka di alam wanita. Kakak, kenapa kamu kepo banget? Wanita itu tersenyum menawan. Pemahamannya langsung menjadi lebih besar, dan Qin Fei yang juga diselimuti di dalamnya. Langsung, Qin Fei yang merasakan kekuatan luar biasa terselubung di dalamnya. Seluruh orang itu membeku pada saat itu. Kekuatan luar biasa ini tampaknya mampu mengendalikan pikirannya. Dan dihadapannya tampak sosok-sosok rupawan yang tak terhitung banyaknya. Semua orang berbakat. Yang terpenting, mereka semua telanjang. Semuanya menawan dan mengharukan, dan terus melekat serta bergema di depan mata dan telinga mereka. Selama seorang pria melihat pemandangan ini, hidungnya akan berdarah. Belum lagi berjuang. Benar-benar tak dapat ditolak. Kamu bisa menjadi hewan peliharaanku yang jantan, dan aku pasti akan memanjakanmu dengan baik. Wanita mempesona itu menatap Qin Fei yang, matanya berada di tengah alisnya, dan tanda lain menyapu ke arah alis Qin Fei yang. Itu tidak baik. Saya sudah punya istri yang manis di rumah. Dan sejujurnya, aku sungguh tidak menyukai kecantikanmu. Suara Qin Fei yang terdengar. Ketika aku melihat matanya yang kosong, cahaya ilahi yang menyilaukan meledak dalam sekejap. Apa? Wanita mempesona itu terkejut. Mengapa hal itu tidak mengganggu pikirannya? Ledakan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang. Tiga ribu misteri tertinggi meletus dengan kekuatan menghancurkan dunia, dan medan ini runtuh di tempat. Dengan runtuhnya domain tersebut, Wu Qingxian dan Chu Da pun ikut terkejut, tersadar, dan kembali menatap wanita mempesona itu dengan ketakutan di mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita mempesona itu menatap Qin Fei yang dengan tak percaya. Matanya yang menawan tidak pernah luput. Siapapun yang terjerumus ke dalamnya akan tenggelam dalam hawa nafsu. Bahkan orang yang keras hati, berdarah dingin dan kejam pun tidak dapat melepaskan diri. Tanpa diduga, itu tidak berpengaruh pada Qin Fei yang. Anda memang sangat hebat dalam bidang ini. Bahkan Wu Qingxian tidak bisa menyingkirkannya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pria di dunia akan menderita di tanganmu. Sayangnya, kali ini kau bertemu denganku. Qin Fei yang melangkah maju, membawa aura pembunuh yang bergulir, dan meninju wanita yang mempesona itu dengan satu pukulan. Wu Qingxian tersipu ketika mendengar kata-kata ini, dan menundukkan kepalanya karena malu. Chu Da tidak jauh lebih baik. Dia bahkan tidak sebaik Wu Qingxian, dia hanya tersesat di dalamnya. Sepertinya kamu adalah satu-satunya pria yang kutemui dalam hidupku yang mengabdikan diri pada perasaan. Karena, hanya lelaki yang setia pada perasaannya dan bersumpah melindungi wanita sampai mati yang tidak akan terpengaruh oleh pesona matamu. Kakaku lebih menyukai lelaki sepertimu. Wanita mempesona itu tersenyum, menggerakkan kakinya, mengangkat lengan rampingnya, dan menyambut Tinju Qin Fei yang dengan telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan hukum yang mengerikan segera menjauh dari telapak tangan wanita yang mempesona itu. Qin Fei yang tertegun sejenak, dan dengan cepat menarik lengannya. Melihat kekuatan ketiga hukum itu, ia meraung ke arahnya. Seperti Wu Tian Hao, dia juga memegang tiga kebenaran mendalam yang tertinggi. Qin Fei yang bergumam. Arogansi dunia besar Suan Huang ini benar-benar menakutkan satu per satu. Tetapi menghadapinya, tiga kebenaran mendalam yang utama masih jauh dari cukup. Suara mendesing. Tiga ribu inkarnasi muncul, membuka makna tertinggi, dan membantai bagaikan dewa kematian. Wanita yang mempesona itu mengangkat alisnya dan mendengus dingin, apakah menurutmu mataku yang memikat hanya setingkat ini? Sebelum dia selesai berbicara, medan pesona muncul lagi. Kupu-kupu merah muda yang berkibar itu meledak dengan keganasan yang mengerikan. Awalnya mereka tampak seperti peri kecil, tetapi pada saat ini, mereka berubah menjadi sekelompok binatang buas, terbang keluar dari alam dan membunuh makna tertinggi dari tiga ribu inkarnasi. Ledakan. Disertai suara keras yang mengguncang langit, kebenaran mendalam tertinggi dan kupu-kupu merah muda itu terus-menerus dimusnahkan, dan fluktuasi pertempuran yang mengerikan melanda segala arah. Mustahil. Qin Fei yang terkejut. Ji Shaolong juga tercengang. Pemahaman ini janganlah terlalu menyimpang. Untuk mengetahui, ini adalah tiga ribu inkarnasi, tiga ribu makna tertinggi. Artinya, sifat mematikan dari kupu-kupu merah muda ini sebanding dengan kebenaran mendalam tertinggi. Dunia mimpi Wu Tianhao dapat melahap makna tertinggi. Dan sekarang, medan pesona wanita ini juga dapat bersaing dengan kebenaran mendalam tertinggi. Mengapa bidang ini begitu kuat? Mengalahkan Wu Tianhao tidak berarti dia bisa mengalahkanku. Kakak, gimana kabarnya? Kekuatanku juga sangat kuat, dan kalian sudah dianggap sebagai keluarga, kan? Apakah kalian ingin terbang bersamaku? Dalam beberapa hal, aku mungkin lebih kuat dari istrimu yang manis. Dijamin Anda dapat menginginkan keabadian dan ingin mati setiap hari. Wanita mempesona itu menatap Kinfei Yang sambil tersenyum. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap dan dia berteriak, Ini pertarungan, bisakah kamu lebih serius? Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Aku hanya ingin mencium dan memelukmu. Wanita mempesona itu tersenyum lagi dan lagi. Siapa ini? Ji Shaolong terdiam. Feng Yang dan Wu Ziu saling berpandangan dengan ekspresi tak berdaya. Sungguh menyebalkan bertemu wanita seperti itu. Jangan malu. Namun Cui Yue mendengus dingin. Bagaimana bisa ada wanita yang tidak tahu malu? Sebagai seorang wanita, saya merasa malu. Batuk-batuk. Yue R, jika kamu ingin melakukan ini, aku yakin aku tidak akan sanggup melakukannya. Pencuri Feng Yang tertawa. Gulungan. Cui Yue melotot tajam ke arahnya. Apa? Feng Yang tertawa datar. Wu Qing Shan dan Cu Da juga telah mengundurkan diri dari Singhai. Sekalipun kekuatan mereka dahsyat, dalam menghadapi Ai of Cham, mereka sungguh tidak memiliki perlawanan. Jadi lebih baik meninggalkan medan perang dan tidak menimbulkan kekacauan bagi Qin Fei Yang. Wu Tua. Saya tidak bisa mengendalikannya, tetapi saya bisa memahaminya. Bagaimanapun, ini sudah paruh baya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa usia 30 seperti Serigala, dan usia 40 seperti Harimau. Tapi kamu sudah tua, bagaimana kamu bisa menahan diri? Apakah ia akan mati lemas setelah menjadi jiwa yang mati selama bertahun-tahun? Feng Yang memamerkan giginya dan menatap Wu Qing Shan dengan tatapan pencuri. Wajah Wu Qing Shan menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu tahu apa artinya menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Jika kamu memiliki kemampuan, silakan saja. Kamu pasti lebih malu daripada aku. Memotong. Perasaanku terhadap Yui R unik. Feng Yang mendengus dingin. Ya. Kalau begitu, cobalah. Wu Ziyu mengatakan sesuatu dengan dingin. Mulut Feng Yang berkedut dan dia berkata dengan marah, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Aku ingin kamu mencobanya juga. Cuyue tiba-tiba menatap Feng Yang dan berkata sambil tersenyum, yang sebenarnya bukan senyuman. Tidak, aku baik-baik saja. Perasaanku padamu bisa bertahan dalam ujian, jadi aku tidak perlu mencobanya. Feng Yang cepat-cepat melambaikan tangannya. Jika kamu mampu menghadapi ujian, apa yang kamu takutkan? Wu Ziyu menambahkan kalimat lain. Amarahku. Feng Yang langsung marah dan berteriak, apakah kamu akan ikut campur dalam urusanmu sendiri? Ayo, ayo, mari kita berhadapan. Wu Ziyu mengabaikannya, menatap Cuyue dan berkata, jaga dirimu baik-baik, jangan sampai kamu dijual, dan bantu dia menghitung uang. Yakinlah. Aku belum sebodoh itu. Cuyue mendengus dingin. Dan suasana hati Feng Yang cukup tertekan. 4937 Medan Perang Wanita mempesona itu memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara laki-laki, dan terus mengedipkan mata pada Qin Fei. Ini jelas merupakan pertarungan, tetapi orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira mereka sedang berbicara tentang cinta. Qin Fei Yang sungguh menyebalkan. Mengerang. Jiwa naga emas ungu itu hidup. Mata Tuhan terbuka. Diamlah untukku. Saat suara Qin Fei Yang mendarat, sebuah medan persona muncul. Ini. Wanita itu terkejut. Sepertinya kau juga mengetahui semangat bertarungku. Mari kita lihat sekarang, apakah itu sepuluh roh pertempuran terkuat kita, atau sepuluh bidang terkuatmu di dunia besar Suan Huang. Mata Qin Fei Yang berbinar dengan niat membunuh, dan seekor kupu-kupu merah muda meledak dengan kekuatan dunia. Pada saat dia menyalin domain persona, dia tahu bahwa domain persona sungguh kuat. Bidang persona tidak hanya efektif untuk pria, tetapi juga untuk wanita. Secara keseluruhan. Cocok untuk pria, wanita, dan anak-anak. Itu benar-benar dapat ditiru. Saya tidak percaya saat mendengar Wu Tianhao mengatakannya. Sepertinya mustahil untuk terbang bersama kalian berdua. Kamu terlalu mengancam bagiku, kamu harus disingkirkan. Wanita mempesona itu menyingkirkan senyum hipinya, memancarkan arus dingin yang menggigit ke seluruh tubuhnya. Seharusnya begini. Qin Fei Yang mendengus dingin. Bagus. Aku akan memenuhimu. Wanita mempesona itu tersenyum tegas, dan medan persona terbang dari langit, langsung menekan Qin Fei Yang. Melihat. Qin Fei Yang juga melambaikan tangannya, dan domain persona pun melesat pergi. Ledakan. Kedua medan yang mempesona itu bertabrakan dengan hebat. Dalam sekejap, gelombang kehancuran meletus. Matilah aku. Wanita itu meraung. Tiga misteri tertinggi muncul entah dari mana. Hem. Itulah yang dapat kamu lakukan. Qin Fei Yang mendengus dingin. Lingkaran sihir waktu muncul di kaki. Mata dewa seketika menyalin tiga makna mendalam yang tertinggi. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga membuka makna tertingginya sendiri. Dengan cara ini, semuanya menghasilkan empat kebenaran mendalam yang utama. Inilah kekuatan mata Tuhan. Semakin kuat musuh, semakin kuat pula efektivitas tempur Qin Fei Yang. Ledakan. Tujuh misteri tertinggi bertemu secara tiba-tiba. Dengan suara keras, tiga makna mendalam tertinggi milik wanita itu runtuh di tempat. Apa jenis usaha yang kamu lakukan? Itu jelas disalin dari saya. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan menirunya. Wanita itu meraung, sedikit jengkel. Melengkapi dirimu. Qin Fei Yang berbicara dengan dingin. Ledakan. Kekuatan keyakinan mengalir deras, bagai air bah, menenggelamkan langit. Kekuatan keyakinan sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan telah jauh melampaui makna tertinggi. Ini. Wanita itu terkejut. Kekuatan iman. Lebih jauh lagi, ia masih lebih kuat daripada kekuatan keyakinan. Qin Fei Yang ini benar-benar sulit dihadapi. Saat kekuatan iman itu tiba, wanita itu menjerit, darah menetes dari tubuhnya, dan dia sangat malu. Kamu sebenarnya. Itu menyakitiku dan membuatku kotor. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tak bisa dimaafkan. Wanita itu meraung, kelelahan. Sebagai wanita seperti dia, hal yang paling penting adalah penampilan. Aura pembunuh yang mencengangkan meraung keluar. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Di bawah aura pembunuh ini, rasa dingin yang tak terpisahkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Seolah menghadapi dewa kematian. Ji Shaolong, Feng Yang, Wu Ziu, Wu Qing Shan, Chu Yue, dan Cu Da yang berdiri di atas loh batu juga merasakan krisis besar. Apakah ini niat membunuh dari penguasa dunia besar Suan Huang? Ji Shaolong bergumam. Itu sangat kuat. Niat membunuh belum muncul, dan hanya dengan aura pembunuh, dia merasakan ancaman yang begitu kuat. Kamu memaksaku. Aku sungguh enggan membunuhmu. Tapi tidak mungkin, siapa yang membuatmu mengancamku seperti itu. Wanita mempesona itu mencibir. Pikiran membunuh tiba-tiba terpancar dari alisnya, membunuh Qin Fei Yang dengan gila-gilaan, dan berkata dengan tajam, di bawah pikiran membunuh ini, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup, jadi kamu menyerah. Qin Fei Yang memandang pikiran membunuh itu. Pikiran membunuh itu bagaikan cahaya berdarah, tanpa wujud apapun, mustahil untuk melihat seperti apa rupa penguasa dunia besar Suan Huang. Tapi nafas yang keluar sungguh mengecewakan. Melihat itu, Qin Fei Yang hampir mati karena memikirkan pembunuhan. Wanita yang mempesona itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan dan penyesalan, dan bergumam, kamu benar-benar kandidat terbaik untuk hewan peliharaan pria, tetapi sayangnya. Mengapa kamu memiliki mata Tuhan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mati? Kamu punya kartu truf, kenapa aku tidak? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Niat membunuh naga es yang tersembunyi di dalam tubuh tiba-tiba keluar. Apa? Wanita mempesona itu berubah warna. Ledakan. Dua pikiran membunuh itu tiba-tiba bertemu dan dunia pun menjadi gelap. Tapi ikuti. Kegelapan pun menghilang. Gelombang yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, berpusat di tempat ini, bergulung ke segala arah. Apa maksud membunuh ini? Mengapa bisa menyaingi niat membunuh Tuhan Guru? Wajah wanita mempesona itu penuh dengan ketidakpercayaan. Di dunia ini, tidak hanya ada penguasa dunia besar Suan Huang Anda, tetapi juga kekuatan tertinggi alam abadi. Qin Fei Yang mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, kekuatan iman mengalir deras ke arah wanita menawan itu bagai air pasang. Apa? Sebuah teriakan. Wanita yang mempesona itu terbang keluar, darah di sekujur tubuhnya, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke lautan bintang di bawah dan tenggelam oleh ombak besar. Ceritaan yang lebih melengking lagi bergema di laut. Wah. Momen berikutnya. Wanita mempesona itu bergegas keluar dari laut. Namun, saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, dan telah terkorosi lagi. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat dikenali lagi dan terlihat sangat jelek. Qin Fei Yang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia meraung dengan getir, berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Bisakah kamu melarikan diri? Qin Fei Yang mencibir, kehendak surga ganda dan momen waktu terbuka dalam sekejap, dan mengejarnya dengan panik. Namun, dia segera menyadari bahwa wanita yang mempesona itu lebih cepat darinya. Sekalipun dia terluka parah, dia tak mampu mengejarnya. Tiga makna mendalam yang tertinggi. Kalau begitu, basis kultifasinya seharusnya sudah nirwana. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Pria ini harus dibunuh. Sebab selama dia terbunuh, ke sepuluh domain tidak dapat diintegrasikan sepenuhnya. Sepuluh domain teratas, seperti sepuluh roh pertempuran teratas, semuanya dapat menyatu, memancarkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan dunia. Dan selama ada satu roh pertempuran atau domain yang berkurang, maka daya mematikan akan sangat berkurang. Jadi, jika kau menyingkirkan wanita ini, maka bahkan jika sembilan domain utama digabung, itu pasti tidak akan sebaik penggabungan sepuluh roh pertempuran teratas di pihak mereka. Saat pikirannya bergerak, Dong Yuexian muncul dari dunia Suan Wu. Tolong aku. Qin Fei Yang berteriak. Dong Yuexian segera membuka Lotus of Angels. Ketika kecemerlangan yang dianugerahkan oleh dewa jatuh pada Qin Fei Yang, kecepatan Qin Fei Yang tiba-tiba melonjak, menggulung Dong Yuexian dan terus mengejar wanita yang mempesona itu. Dengan berkah Tuhan, Qin Fei Yang sekarang memiliki kehendak surga keempat. Dan dalam sekejap, nilainya menjadi dua kali lipat. Wanita mempesona itu terluka parah, dan kecepatannya jauh lebih lambat dari kecepatan puncaknya, sehingga untuk beberapa saat, jarak satu demi satu dengan cepat menutup. Siapa dia? Pada saat ini, Dong Yuexian bertanya. Qin Fei Yang berkata, Tianjiao dari dunia besar Suan Huang berada pada level yang sama dengan Wu Tianhao. Itulah yang terjadi, kau mengalahkanku dengan telak. Dong Yuexian tertawa. Tidak semudah itu. Bahkan Feng Yang mungkin bukan lawannya. Aku hanya bertekad untuk kebal terhadap wilayah kekuasaannya, kalau tidak akulah yang akan melarikan diri karena malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sangat pintar. Dong Yuexian terkejut. Jaraknya semakin dekat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kekuatan keyakinan berubah menjadi anak panah, tersusun rapat, memancarkan aura yang menakutkan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, anak panah yang memenuhi langit langsung membelah langit dan membunuh wanita mempesona itu. Qin Fei Yang, kau tunggu saja aku, kalau aku tidak mati, aku akan membunuh semua orang di sekitarmu, dan membiarkanmu merasakan nikmatnya hidup daripada mati. Melihat. Wanita mempesona itu mengeluarkan raungan keras, membenamkan kepalanya ke lautan bintang, lalu menghilang tanpa jejak. Apa? Qin Fei Yang menatap laut dengan terkejut. Berhenti dan kejar. Dong Yuexian mendesak, menarik Qin Fei Yang, dan hendak bergegas turun. Tidak. Qin Fei Yang buru-buru menarik Dong Yuexian kembali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, laut ini tidak mudah, memasuki laut adalah situasi sembilan kematian. Dong Yuexian belum tahu, Singhai ini menakutkan, jadi ketika dia mendengarnya, ada sedikit kejutan di wajahnya. Laut memiliki daya korosif yang mengerikan, dan laut juga memiliki arus bawah. Qin Fei Yang melirik ke laut. Laut berangsur-angsur tenang, tetapi wanita mempesona itu tidak muncul dalam waktu lama, entah dia telah dikubur di Singhai, atau dia telah melarikan diri. Aku tidak menyangka dia akan begitu kejam pada dirinya sendiri. Saya hanya berharap dia tidak melarikan diri, tapi mati di laut. Qin Fei Yang bergumam, dan mengirim Dong Yuexian ke dunia Swan Wu, lalu kembali dengan cara yang sama. Dibutuhkan banyak keberanian untuk bergabung dengan Starsi. Sejujurnya, kalau dia, dia mungkin tidak berani melakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tinggal di luar juga berarti mati, masuk ke Singhai juga berarti mati, dan masuk ke Singhai, masih ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Jika Anda putus asa, Anda benar-benar dapat mencobanya. Segera. Dia meninggalkan Singhai dan mendarat di Prasasti Batu. Bagaimana? Ji Saolong bertanya. Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Menyelam ke lautan bintang sendirian. Apakah dia begitu berani? Beberapa orang tercengang dan penuh ketidakpercayaan. Setelah pulih, Cuda berkata, kalau begitu, dia pasti sudah mati. Semoga saja. Qin Fei Yang menghela nafas panjang, menatap Ji Saolong dan bertanya, Bagaimana? Apakah kamu masih berani bersikap sombong sekarang? Tidakkah kamu hanya mengandalkan kekuatan iman dan mata Tuhan. Jika aku punya cara, aku masih bisa membunuhnya dan berlarian. Ji Saolong mengerucutkan bibirnya karena tidak puas. Sayangnya kamu tidak melakukannya. Terima kenyataan. Dengan kekuatanmu, tidak apa-apa untuk melawan selusin orang biasa di dunia besar Suan Huang, tetapi tidak cukup untuk melawan sepuluh talenta teratas di lapangan. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Mendengar. Ji Saolong sangat kesal. Dalam hatiku, aku juga sedikit cemburu. Mengapa dia bukan pemilik sepuluh roh pertempuran terkuat? 4.938. Wu Ziyu dan Chu Yue saling berpandangan, kekuatan wanita ini memang keterlaluan. Jika mereka, sekalipun mereka memiliki tubuh dan tenaga yang kuat, mereka tetap akan sangat menderita. Tetapi, meskipun wanita itu kuat, Qin Fei Yang lebih kuat. Mata Tuhan hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Baik makna maupun pemahaman yang tertinggi, dapat disalin. Dan yang disalin itu sebetulnya sama dengan daya mematikan sang dewa, tanpa ada pengurangan sedikitpun. Ini keterlaluan. Selanjutnya, kita akan terus bersaing dengan orang-orang dari dunia besar Suan Huang, semuanya, bersiaplah. Jika ada situasi, beritahu saya sesegera mungkin. Qin Fei Yang memandang Chu Yue dan yang lainnya dan berkata, Bagus. Beberapa orang mengangguk. Tepat saat Qin Fei Yang hendak membawa Ji Saolong ke dunia Suan Wu, terdengar ledakan keras, dan momentum yang mengerikan bergulir dari gunung-gunung dan sungai-sungai di belakang. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut, dan segera menoleh untuk melihat. Lalu kulihat ratusan kerangka berwarna ungu, disertai teriakan, semuanya lenyap. Bagaimana situasinya? Ji Saolong terkejut. Chu Yue dan yang lainnya kembali sadar, dan wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Karena ratusan kerangka ungu ini tidak hanya berasal dari dinasti Wu, tetapi juga dari dinasti Chu. Wei Hao. Keluar dari sini bersamaku. Wu Ziyu mendengus dingin. Ledakan. Momentumnya menjadi semakin menakutkan. Dan bukan hanya satu, ada enam, yang jumlahnya sangat banyak. Napas ini. Ekspresi Chu Yue berubah. Bagaimana? Qin Fei Yang curiga. Itu mereka. Semuanya, mundur. Chu Yue berteriak. Kerangka ungu yang tersembunyi di pegunungan segera naik ke udara dan tersapu ke segala arah. Pada saat yang sama, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, Feng Yang, dan Chu Da semuanya mengerutkan kening. Melihat reaksi beberapa orang, Qin Fei Yang dan Ji Shaolong saling memandang dan menjadi gugup. Karena kekuatan orang-orang Wu Ziyu yang sedikit, hal itu terlihat jelas bagi semua orang, bahkan ekspresi mereka saat ini begitu serius, dapat dibayangkan bahwa orang-orang yang datang ke sini pasti luar biasa. Perlahan-lahan, enam raksasa muncul di bawah pandangan mereka. Itu sebenarnya kerangka lima binatang. Salah satunya adalah lunas dengan panjang 10 ribu kaki. Seluruh badannya dituang seperti emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang kedua adalah kerangka kunpeng, yang lebih besar dari lunas, menutupi langit dan matahari. Yang ketiga adalah tulang ular piton, yang juga panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Api jiwa dirongga mata seperti dua kelompok api hantu, yang terus-menerus berdetak. Yang keempat adalah kerangka seekor harimau raksasa, tingginya mencapai 100 kaki dan sangat ganas dan kuat. Yang kelima adalah kerangka buaya raksasa, yang panjangnya seribu kaki. Yang keenam hanyalah kerangka seekor singa, yang tidak terlalu kecil, tingginya lebih dari 100 kaki, dan ada dua sayap tulang di punggung singa itu. Itu benar-benar mereka. Mata cuyue tiba-tiba tenggelam. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, bukankah mereka adalah klan laut, binatang dewa, dan binatang buas yang kau sebutkan? Kanan. Naga raksasa dan kunpeng adalah pemimpin binatang dewa. Harimau raksasa dan ular piton raksasa adalah binatang buas yang terkuat. Buaya raksasa dan singa laut adalah pemimpin klan laut. Laut selatan, ketiga ras ini, mereka adalah raja. Cuyue menjelaskan. Feng Yang mengerutkan kening, tapi apa yang mereka lakukan di sini sekarang? Bagaimanapun, tidak mungkin untuk membantu dunia besar Suan Huang. Kata Wu Ziyu. Jangan impulsif. Tidak mudah untuk mengacaukan ini. Jangan lihat sekarang, hanya mereka yang datang, tetapi ada banyak sekali orang kuat di bawah komando mereka. Menurut penyelidikan kami, setidaknya ada sepuluh jiwa emas dari tiga ras utama. Wu Qing Shan memandang Qin Fei Yang dan Ji Shaolong dan berbisik. Lebih dari sepuluh. Keduanya tampak kosong. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Kenam raja itu datang dan menatap Wu Ziyu dan yang lainnya, api jiwa di matanya berdetak kencang. Kau benar-benar menciptakan daging. Dan di tubuhmu, kamu tidak bisa merasakan kematian sekarang. Sepertinya berita itu benar. Seseorang membantu Anda melepaskan belenggu dan mendapatkan kehidupan baru. Naga raksasa itu berkata dengan suara seperti lonceng, mengguncang langit. Ternyata untuk ini, sekelompok orang tiba-tiba menyadari. Tunggu. Masalah membantu Anda selamat dari bencana terjadi di dinasti Chu dan dinasti Wu. Bagaimana mereka menerima berita itu? Apakah ada yang memberi tahu mereka? Qin Fei Yang berkata dalam hati. Ketika kami melewati musibah itu, terlalu banyak jiwa yang meninggal, dan wajar jika berita itu bocor keluar. Di samping itu, dinasti Chu dan dinasti Wu kita juga punya eyeliners. Hampir mustahil untuk bersembunyi dari mereka. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Harimau raksasa itu melirik Qin Fei Yang dan Ji Shaolong dan bertanya, kalian berdua, siapa Qin Fei Yang? Dia. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Ji Shaolong. Wajah Ji Shaolong menjadi gelap, dia menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, dialah orangnya. Ketika ke enam raja mendengarnya, api jiwa bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Apakah kamu bercanda? Singa laut minum dengan dingin. Oke. Saya Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Fei Yang menganggup tak berdaya dan bertanya. Bukankah kamu menanyakan ini dengan sadar? Ular piton raksasa itu tertawa. Suaranya terdengar sedikit suram. Qin Fei Yang tersenyum ringan, saya benar-benar tidak tahu. Mohon klarifikasi. Dasar manusia, kau benar-benar bodoh. Tidak baik berpura-pura bodoh di depan kami. Tubuh ular piton raksasa berukuran 10 ribu zang itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tak terlihat, menyerbu ke arah Qin Fei Yang bagaikan gelombang raksasa. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, menatap ular piton raksasa itu dengan pandangan samar, dan berkata, jika kau memalingkan wajahmu kepadaku, itu tidak akan ada gunanya bagimu, mengerti? Kamu lancang. Ular piton itu minum dengan keras dan penuh amarah. Jangan bicarakan itu, bisakah kau membunuhku? Bicara saja tentang pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian. Aku satu-satunya yang punya dua jenis pil ini. Apakah menurutmu akan baik bagimu untuk membunuhku? Kata Qin Fei Yang. Ular piton itu terdiam. Enam raja itu menakjubkan, bukan. Untuk bersikap sombong di depan kami, kamu juga punya kualifikasi ini. Ji Saolong mendengus dingin, dan niat membunuh Bing Long muncul. Potongan surga dan bumi ini segera berubah menjadi lautan pembunuh. Di bawah aura pembunuh ini, entah itu Feng Yang atau ke-6 Raja, rasa dingin tak dapat dilakukan muncul di hati mereka. Dan kekuatan ular piton raksasa itu sama sekali tidak dapat menandingi niat membunuh itu. Bukankah kamu masih sombong? Jika kau menginginkan pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer, kami harus memberikannya padamu. Kamu pikir kamu siapa? Tahukah kau bahwa kerangka ungu yang kau bunuh tadi adalah teman kita? Ji Saolong minum dengan dingin. Ratusan kerangka ungu lenyap dalam sekejap, dan sungguh menyakitkan melihatnya. Bagaimanapun, kerangka ungu ini adalah modal mereka melawan dunia besar Suanhuang. Ular piton itu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah medan perang Tianyu. Bagaimana dengan medan perang Tianyu? Kemana pun kita pergi, disitulah wilayah kita. Sebelumnya, ini wilayahmu, tapi sekarang, ini wilayah kami. Tidak puas. Ayo, kita bertarung. Ji Saolong menatap ular piton raksasa itu dengan wajah provokatif. Ular piton itu marah di dalam. Kalau tidak ada niat membunuh, ia dapat membunuh manusia ini dalam hitungan detik. Tapi sekarang, pikiran membunuh itu ibarat pedang yang menancap di leher, dan dapat mengakhiri hidupnya kapan saja. Jangan terlalu kasar. Qin Fei yang akhirnya berdiri untuk memuluskan permainan. Karena pencegahan saja sudah cukup. Ji Saolong mencibir dan menyingkirkan niat membunuhnya. Edisi ini. Rasa tertekan yang menyelimuti ke enam raja itu kini telah sirna, dan mereka semua pun menghela napas lega. Mari kita bicarakan kondisinya. Qin Fei yang tertawa. Kondisi apa? Naga itu bertanya. Saya tahu itu tidak sesederhana itu, tetapi saya tidak menyangka orang-orang ini akan sesulit itu. Pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi dalam pertempuran dengan dunia besar Suan Huang, kamu harus membantuku sepenuhnya. Kata Qin Fei yang. Ini kesempatan bagus. Ada tidak kurang dari sepuluh jiwa emas dari tiga ras utama. Jika mereka dapat dibujuk, peluang menang melawan Suan Huang Gritual miscaya akan meningkat pesat di masa mendatang. Dunia besar Suan Huang. Naga itu tertegun. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, mereka berasal dari dunia lain. Singkatnya, selama kamu berjanji untuk membantuku, aku akan memberimu pil obat. Lalu bagaimana dengan transendensi? Kami mendengar bahwa untuk mendapatkan kehidupan baru, kami harus melalui bencana yang mengerikan. Tanya Harimau Raksasa itu. Untuk saat ini, saya yakin saya tidak dapat membantu Anda dengan hal semacam ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Niat membunuh naga es telah menghabiskan tiga orang sejauh ini. Long Chen, Lu Jiajin, dan niat membunuhnya. Dan pedang orang gila segala kejahatan kini tidak bisa dibuka begitu saja. Bagaimanapun juga, Anda harus menyimpannya dan berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Di samping itu, terakhir kali aku menolong Wu Ziyu dan Wu Qingxian selamat dari musibah, orang gila itu hampir mendapat masalah. Karena adanya risiko seperti itu, tentu saja hal itu tidak dapat dilakukan dengan mudah. Singa Laut berkata dengan tidak senang, jika kamu tidak membantu kami mengatasi musibah ini, apa gunanya memberi kami pil obat? Hal semacam ini jelas tidak terburu-buru. Asalkan kamu bersedia menunggu, aku pasti akan membantumu di kemudian hari. Katakin Fei yang. Bagaimana Anda bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan sekarang? Baiklah, mari kita buat suatu syarat juga. Bantu kami mengatasi musibah ini dan dapatkan kembali kehidupan baru, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Sekalipun Anda tidak percaya pada kami, kami dapat menandatangani kontrak kesetaraan. Tandatangani kontrak kesetaraan, yaitu yang satu sejahtera dan yang satu rugi akan hilang, jadi kamu tidak perlu khawatir, kita akan ingkar janji. Kata Sang Naga. Qin Fei yang berkata dengan putus asa, Tadi aku sudah bilang, aku tidak bisa membantumu bertahan hidup dari malapetaka ini untuk sementara waktu. Kalau aku punya kemampuan, kenapa aku harus memberitahumu begitu banyak? Aku hanya akan membantumu secara langsung. Tapi kami tidak bisa mempercayaimu. Naga itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kita tidak bisa bicara. Jika memang begitu, maka jangan kirim. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Bagaimana bisa begitu mudah melewati perampokan itu? Lagi pula, mereka semua berjiwa emas. Tidak masalah jika itu adalah jiwa ungu. Karena bencana tidak berada pada level yang sama. Baris. Ayo pergi. Namun, Anda harus berhati-hati di masa mendatang. Ular piton itu menyeringai. Apa artinya? Qin Fei yang mengerutkan kening. Pikirkanlah perlahan-lahan, dan tetaplah berhati-hati. Ular piton raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Mengancam kita. Mata Ji Saolong berkilat dingin, dan dia berteriak, Sekarang, aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu. Ledakan. Niat membunuh Naga Es muncul kembali. Ketika enam raja besar melihat ini, mereka segera berbalik dan melarikan diri. 4.939 Saat yang sama. Feng Yang dan Wu Ziyu saling berpandangan dan berteriak, Lakukan. Desir. Keduanya bergerak maju dengan satu langkah dan dengan cepat menghentikan ke enam raja itu. Wu Qing Shan dan Chu Yue tertegun sejenak, lalu mereka melangkah maju dengan cepat. Adapun Cuda, dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Enam raja itu meraung. Wu Ziyu mendengus dingin, sekarang kita telah bergabung dengan Qin Fei Yang, kita berbagi suka dan duka. Jika kamu mengancamnya, berarti kamu mengancam kami. Katakan hati-hati lain kali. Bukankah itu mengancam mereka? Jangan katakan itu. Mereka tidak berani mengabaikan ancaman ini. Sebab, kekuatan ketiga ras tersebut sangatlah kuat. Kalau saja saat mereka sedang bertarung dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang, tiba-tiba tiga ras utama menyerang mereka dari belakang, bukankah mereka akan menjadi musuh? Oleh karena itu, bahaya tersembunyi ini harus dihilangkan. Jika tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Naga itu berteriak, kalian harus berpikir jernih, dua dinasti besar kalian yang bersatu bukanlah lawan kita. Kanan. Tapi sekarang, kita punya Kinfei yang ada niat membunuh. Cukup untuk membuatmu mati. Wu Ziyu mencibir. Hati ke enam raja itu pun hancur. Berlari. Ji Saolong membunuhnya dengan agresif, mendengus dingin, aku akan memberimu sedikit wajah, kamu masih memperlakukan dirimu sendiri sebagai karakter, jadi aku akan memberimu kesempatan sekarang. Enam raja memandang Ji Saolong. Niat membunuh di tangannya bagaikan keberadaan dewa, membuat orang putus asa. Ji Saolong tersenyum dan berkata, berlututlah padaku dan tanda tangani kontrak tuan pelayan. Kontrak tuan dan pelayan. Kenam raja itu tertegun sejenak, dan dengan tegas berteriak, tidak mungkin. Anda tidak punya pilihan. Entah para dewa dihancurkan, atau kontrak tuan pelayan ditanda tangani. Meskipun pikiran membunuh ini sangat berharga, tetapi selama ia dapat membunuhmu, bahkan jika ia hilang, maka itu sepadan. Ji Saolong tertawa tak terkendali. Bagus. Tunggu sampai kalian terbunuh, lalu bunuh sarang lama kalian dan bunuh semua anggota klan kalian. Di masa depan, tidak akan ada lagi ork, klan laut, atau klan binatang suci di medan perang Tianyu. Wu Qing Shan tersenyum muram, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Ji Saolong dan berkata, meskipun tiga ras utama tidak memiliki harta karun, mereka juga telah mencari banyak makna mendalam di medan perang Tianyu selama bertahun-tahun, dan sebelas urat dewa yang tersisa, semuanya ada di tangan mereka. Arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Fena ilahi. Mata Ji Saolong berbinar dan berteriak, kalau begitu kalian semua pergi ke neraka. Pikiran membunuh, tiba-tiba meletuslah momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menewaskan enam raja. Berhenti. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Kenam raja itu tiba-tiba berubah warna dan berteriak cepat. Negosiasi yang bagus. Bukankah aku baru saja berdiskusi denganmu? Tapi bagaimana denganmu? Tunjukkan kekuatanmu, apalagi yang kau katakan agar kami berhati-hati. Apakah kau benar-benar berpikir kami mudah diganggu? Seperti yang kukatakan, selama kita datang ke medan perang Tianyu, tidak akan ada kesombongan darimu. Ji Saolong tertawa terbahak-bahak. Keren sekali jika memiliki niat membunuh seekor naga es. Kekuatan ke enam raja ini, yang digantikan oleh dirinya sendiri, hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Tapi sekarang, pikiran membunuh membuatnya seperti dewa perang yang tak terkalahkan, membunuh enam raja besar dalam ketakutan. Tunggu. Pada saat ini, Kinfei yang berjalan ke arah Ji Saolong. Ji Saolong tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada tidak senang, jangan urusi urusanmu sendiri, oke? Tidakkah kau lihat aku bersikap puas diri? Bagaimana bisa begitu kejam? Kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Kinfei yang tertawa dan mendesak, cepat dan ambil kembali niat membunuh itu. Mendengar. Ji Saolong memutar matanya, masih meyakinkan orang dengan kebajikan. Kebajikan apa yang anda miliki, siapa yang tidak tahu. Berpura-pura menjadi apapun, ia melambaikan tangannya dengan enggan, dan Kiling Nian tiba-tiba membubung ke langit, secara horizontal di atas ke enam raja. Kali ini, itu benar-benar pedang sangfang, tergantung di atas kepala mereka, selama mereka berani melakukan kesalahan, mereka dapat mengakhiri hidup mereka dalam sekejap. Sekarang, bagaimana kalau kita bicara lagi? Kinfei yang menatap ke enam raja sambil tersenyum. Bagus, bagus. Ke enam raja itu mengangguk lagi dan lagi. Nampaknya arwah orang mati pun tak terkecuali, mereka semua adalah jago menindas yang lemah dan takut pada yang keras. Tanda tangani kontrak Tuan Pelayan, berikan kami semua urat nadi dan harta karun dewa anda, dan bantu kami berurusan dengan orang-orang di dunia besar Suanhuang. Setelah itu, kami akan membantu anda mendapatkan kembali kehidupan anda dan memberikan anda kebebasan. Kinfei yang tertawa. Ke enam raja itu membeku dan buru-buru berkata, kalau begitu kami akan mengikuti kondisi semula, kami akan membantu anda berurusan dengan orang-orang di dunia Suanhuang, dan anda akan membantu kami mendapatkan kembali kehidupan kami di masa depan. Itulah kondisi sebelumnya. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Itu seperti suatu hal, harga hari itu berbeda dengan hari sebelumnya, anda bilang ya. Kinfei yang tersenyum. Sebelumnya, saya sudah bicara dengan anda dan berdiskusi dengan anda. Anda tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa anda lakukan, jadi anda hanya bisa memperlakukan mereka dengan kasar. Mendengar. Enam raja itu amat menyesal. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Apakah anda harus bersikap keras terhadap orang-orang ini? Terutama kalimat terakhir, biar mereka lebih berhati-hati di masa depan, apakah ini ancaman yang nyata? Memaksa pihak lain untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Aku hitung sampai tiga. Kalau aku tidak menganggupkan kepala, aku hanya bisa berkata dengan penuh penyesalan dan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tiga. Satu. Mata Kinfei yang berkilat dengan niat membunuh, dia menatap Ji Shaolong dan berteriak, bunuh mereka. Tidak, bagaimana dengan yang kedua? Apakah kamu memakannya? Kenam raja itu sangat marah, dan menganggup cepat. Baiklah, selama kamu menepati janjimu dan membantu kami mendapatkan kehidupan baru setelahnya, kami akan menandatangani kontrak tuan pelayan. Itu benar. Kinfei yang tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Segera. Kontrak tuan pelayan telah selesai. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu perlu membersihkannya? Bicaralah dengan baik, jika kau tidak mendengarkan, kami terpaksa bersikap kasar padamu. Apakah anda memiliki kecenderungan untuk dianiaya? Ji Shaolong melambaikan tangannya, niat membunuh kembali ketubuhnya, menatap kenam raja itu tanpa berkata-kata. Iya-iya-iya. Kenam raja itu menganggup lagi dan lagi. Dalam hatiku, aku pun menyesal. Baiklah. Demi pertobatanmu yang tulus, kami tidak akan peduli lagi padamu. Kami akan melayani kami dengan baik, dan kamu akan mendapatkan manfaatnya setelahnya. Di mana urat nadi dan harta ilahi anda? Ji Shaolong bertanya. Harimau raksasa itu berkata, itu jelas bukan pada kita. Kita semua adalah tulang, dan tidak ada tempat untuk menaruhnya di tubuh kita. Lalu apa yang masih kamu lakukan? Cepat bawa ke kami. Aku katakan padamu, jika kau berani bermain trik, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Kata Ji Shaolong. Jangan berani. Harimau menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menoleh ke arah Ji Shaolong dan bertanya, bagaimana kalau kamu pergi bersama mereka? Saya. Ji Shaolong tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, buang-buang waktu saja, aku akan mundur dan berlatih. Mengapa aku tidak tahu sebelumnya kalau kamu seorang pekerja keras? Qin Fei yang terdiam. Ji Shaolong mendengus dingin dan berkata, Sebelumnya aku tidak menyangka, kau adalah orang yang tidak tahu malu. Tunggu. Apakah aku tak tahu malu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kau membiarkan iblis dalam dirimu, merayu, Dong Yuexian dan menghancurkan persatuan dalam keluarga Dong. Bukankah itu tidak tahu malu? Kau meminta serigala bermata putih untuk berhubungan dengan Long Qin, mencoba mengalahkan naga es dengan cara lain. Bukankah itu tidak tahu malu? Ji Shaolong penuh dengan penghinaan. Tentang apa ini? Qin Fei yang tercengang ketika mendengarnya, sungguh tidak bisa dijelaskan. Ayo, kirim aku ke dunia suanwu, jangan buang-buang waktumu. Ji Shaolong mendesak. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Kalau begitu berikan aku niat membunuhmu terlebih dahulu. Apa? Ji Shaolong segera melindungi dirinya, menatap Qin Fei yang seperti pencuri. Qin Fei yang berkata dengan wajah muram, Aku meminta Wu Qing Xian untuk pergi mendapatkan harta karun dan urat nadi dewa dengan niat membunuh. Apakah itu perlu? Enam raja itu semuanya dikuasai oleh kita. Tidak bisakah kau biarkan mereka pergi saja? Mungkinkah kamu masih tidak mengkhawatirkan mereka? Ji Shaolong curiga. Tiga ras utama, dan jiwa emas lainnya. Meskipun mereka adalah raja dari tiga ras utama, jiwa emas lainnya tidak lemah. Bagaimana jika kita mengetahui bahwa mereka berenam berada di bawah kendali kita dan mereka menyerahkan diri? Jadi, Anda butuh niat membunuh untuk menghalangi Anda. Selain itu, jiwa emas lainnya dari tiga ras utama harus menyerah. Kata Qin Fei yang. Begitulah adanya. Ji Shaolong tiba-tiba mengangguk, mengeluarkan niat membunuh, dan berkata, Kalau begitu kembalilah, ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku. Tahukah kau, aku sungguh ingin, sungguh ingin mengalahkanmu. Wajah Qin Fei yang gelap. Sebuah pikiran yang mematikan, bagaimana dengan ini? Lagi pula, sekarang semua orang adalah satu tim, pikiran membunuh ini sebenarnya bukan milik satu orang saja, tetapi milik bersama dari tim ini. Ukul aku. Maka berhati-hatilah agar tidak tersambar petir. Ji Shaolong mendengus dingin dan menyerahkan kiling nian kepada Qin Fei yang dengan enggan. Qin Fei yang tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia langsung mengirim Ji Shaolong ke alam Xuanwu, lalu menatap Wu Qing Xian dan berkata, Kamu bawa niat membunuh ini, pergilah bersama mereka, dan pastikan untuk mendapatkan semua makna mendalam dan urat nadi dewa. Lalu siapa yang berani melakukan kesalahan? Wu Qing Xian bertanya. Membunuh tanpa ampun. Qin Fei yang berbicara. Jernih. Wu Qing Xian mengangguk, menatap ke enam Raja Agung, dan berkata sambil tersenyum, Hal yang sama juga terjadi di dunia, aku tidak akan mempermalukanmu, mari kita pimpin jalan. Ke enam Raja saling memandang, dan mereka hanya bisa mengikuti Wu Qing Xian dan melepaskan diri seperti kilat. Dengan niat membunuh ini, Wu Qing Xian juga penuh percaya diri. Melihat punggung Wu Qing Xian dan ke enam Raja, Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, dan Master Cu saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Tiga ras utama selalu menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Tapi sekarang, Raja dari tiga ras utama semuanya berada di tangan Qin Fei Yang. Ini berita bagus untuk mereka. Karena di masa mendatang tidak perlu lagi ada yang khawatir dengan ancaman tiga ras besar terhadap mereka. Dan di saat yang sama. Di sisi lain Sing Hai, Medan Perang Utara. Sekelompok orang tinggal di tepi laut. Pemimpinnya adalah Wu Tian Hao dan sembilan pemuda dan pemudi lainnya. Apakah kita akan memasuki Sing Hai? Seorang pria besar bertanya. Tidak perlu. Tetaplah berkultivasi untuk saat ini. Tunggu wanita itu kembali dan lihat apa yang terjadi. Wu Tian Hao melambaikan tangannya. Menunggu dia kembali. Pria besar itu terkejut dan mengerutkan kening, kalau begitu kamu tidak takut, dia membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya sendirian, maka itu akan menjadi penghargaannya sendiri. Dia membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya sendirian. Haha. Dia tidak punya kekuatan. Tidak hanya tidak memiliki kekuatan ini, saya dapat menjamin bahwa dia akan menderita kerugian besar. Mungkin bahkan mati di Medan Perang Selatan. Wu Tian Hao tertawa, wajahnya penuh ejekan. Mengenai hidup dan mati wanita itu, Wu Tian Hao dan yang lainnya tampaknya tidak terlalu peduli. 4940. Tiga bulan kemudian. Suatu sosok muncul dari lautan bintang. Orang ini adalah wanita yang mempesona. Dia benar-benar tidak mati. Dan, tiga bulan kemudian, luka di tubuhnya telah sembuh. Namun dibandingkan sebelumnya, kini alisnya tak lagi menawan dan penuh kekesalan. Bukankah ini sudah mei kita yang cantik? Bagaimana dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Tidak memperlakukan mereka seperti hewan peliharaan. Wu Tian Hao mendongak lalu langsung bangkit dan tertawa. Melihat wajah Wu Tian Hao, wanita mempesona itu menjadi gila. Apakah menurutmu Wu Tian Hao peduli padanya? Tidak, ini mengejeknya. Su Meyer, ada apa? Apakah kamu membunuh mereka? Jika memang ada, maka itu akan menghemat masalah, dan kita bisa kembali ke benua Suan Huang. Beberapa anak muda lainnya pun turut membuka mulut untuk bertanya. Apakah kamu begitu menarik? Su Meyer menatap sekelompok orang itu dengan muram. Aneh sekali kau berkata seperti itu. Kami harus menanyakannya padamu saat kau kembali dari Medan Perang Selatan. Di samping itu, wilayah pesonamu sangat kuat, bahkan jika kau tidak membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya, itu pasti akan merugikan mereka. Ini adalah sebuah pencapaian yang hebat. Saat aku kembali ke benua Suan Huang, Tuan Guru pasti akan diberi hadiah. Pada saat itu, kami masih membutuhkanmu untuk menjaga kami. Kata Wu Tian Hao. Diam. Su Meyer melotot ke arah Wu Tian Hao dan berteriak, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang orang-orang itu? Berapa banyak orang? Apa artinya? Wu Tian Hao curiga. Yang lainnya menatap Su Meyer dengan bingung. Aku tidak takut dengan lelukonmu, kali ini aku kalah. Dan hanya dengan menyelam ke lautan bintang dia bisa lolos. Su Meyer berkata dengan suara yang dalam. Apa? Bor ke lautan bintang. Sekelompok orang memandang Su Meyer dengan heran. Mereka juga tahu kengerian Singhai. Memasuki Singhai dapat dikatakan sebagai pengalaman hidup dan mati. Untuk digantikan oleh mereka, mereka tidak akan berani memasuki Singhai. Tanpa diduga, Su Meyer terpaksa melompat ke lautan bintang dan melarikan diri. Apa sebenarnya yang dialami di medan perang selatan? Sungguh malang nasibku, aku tak menemui arus bawah. Kalau tidak, aku pasti sudah terkubur di lautan bintang sekarang. Setelah Su Meyer selesai berbicara, dia menatap para pemuda dan pemudi lainnya, dan berkata dengan serius, dan semua ini adalah kesalahan Wu Tian Hao. Salahku. Wu Tian Hao tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, katakan dengan jelas apa yang kamu katakan, jangan salahkan aku karena tidak kompeten. Saya tidak kompeten. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, siapakah orang-orang ini? Su Meyer melambaikan tangannya, dan hantu muncul satu demi satu. Itu adalah Wu Qingxian, Chuda, Fengyang, Chu Yue, dan Wu Ziyu. Kebaikan. Wu Tian Hao menatap kelima sosok itu dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenal mereka. Tidak tahu. Mereka bersama Qin Fei Yang, apakah kamu tidak mengenal mereka? Su Meyer berkata dengan marah. Saya benar-benar tidak tahu. Di kerajaan Tuhan, aku tidak pernah melihat mereka sama sekali. Wu Tian Hao mengerutkan kening. Huang Miu. Mereka sangat kuat. Saat kamu melawan Qin Fei Yang di kerajaan Tuhan, mereka pasti muncul. Karena ada penampakan, bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Jangan bilang kalau orang-orang ini tidak pernah muncul dalam pertempuran berbahaya seperti itu saat itu. Su Meyer berkata dengan suara yang dalam. Tapi mereka benar-benar tidak muncul. Jika itu terjadi, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu dan Tuhan Guru? Wu Tian Hao berkata dengan marah. Sampai sekarang, kamu masih penuh kebohongan. Kamu tunggu saja, tunggu sampai kamu kembali ke benua Suan Huang dan lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu di hadapan Tuhan Guru. Su Meyer mencibir. Terserah kamu. Saya belum melihatnya, saya belum melihatnya. Wu Tian Hao mendengus dingin. Salah satu pemuda berpakaian putih, Yu Su Lin Feng, memegang kipas yang gembira, memancarkan temperamen yang luar biasa, bertanya, Su Meyer, apakah orang-orang ini kuat? Membuatmu begitu marah. Ini lebih dari sekadar menggunakan kata kuat untuk menggambarkannya. Su Meyer mendengus dingin dan berkata dengan marah, aku tidak tahu tentang tiga lainnya, karena mereka belum menembak, tapi dua orang ini. Su Meyer menunjuk ke arah Chuda dan Wu Qing Shan, lalu berkata dengan nada serius, pria bernama Chuda ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan para kerangka ungu di Medan Perang Tianyu. Apa? Sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Kerangka ungu di sini telah diajarkan oleh mereka sejak lama. Para pembangkit tenaga listrik alam Nirvana biasa bukanlah lawan mereka sama sekali. Dan orang ini, benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan kerangka ungu. Pemuda berpakaian putih itu kembali sadar dan bertanya, apakah yang kau maksud adalah kebenaran tertinggi, atau kekuatan? Kekuatan. Kebenaran mendalam yang tertinggi, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah membukanya. Jika kebenaran mendalam tertinggi dibuka, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kekuatan dan tubuh fisiknya dapat dibandingkan dengan kerangka ungu. Adapun orang tua ini, kekuatannya lebih kuat. Kata Sumeyer. Masih lebih kuat. Sekelompok orang terkejut. Kanan. Dia bahkan bisa membunuh kerangka ungu. Saya mengendalikan ratusan kerangka ungu sepanjang perjalanan. Kupikir kerangka ungu ini bisa menjadi kartu truf terkuat di tanganku. Namun, aku tidak menyangka akan dibunuh oleh orang ini. Anda tidak salah dengar. Ratusan kerangka ungu langsung dibunuh olehnya. Bisa kebayangkan, seberapa kuat dia. Sumeyer berkata dengan marah. Mengisap. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terkesiap. Lima atau enam ratus kerangka ungu, bahkan mereka, harus berjuang keras, tetapi sekarang Sumeyer memberitahu mereka bahwa pihak lain akan membunuh mereka secara langsung. Ini hanyalah kisah seribu satu malam. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di alam Tianyun? Jangan membuat alasan kepada kami di sini karena kamu dikalahkan di tangan Qin Fei Yang, dan buatlah pernyataan yang mengkhawatirkan. Wu Tianhao mengangkat alisnya. Dibunuh, dia tidak mempercayainya. Apakah saya membuat alasan? Apakah saya suka menakut-nakuti? Begini saja, meskipun aku suka muka jelek, aku tetap tidak mau repot-repot mengarang cerita. Sumeyer mendengus dingin. Tetapi aku berada di kerajaan Tuhan, dan aku belum pernah melihat mereka. Jangankan alam Tianyun, bahkan di dunia besar Suanhuang kita, tidak ada orang sekuat itu, karena tubuh dan kekuatan manusia kita tidak mungkin sekuat itu. Kata Wu Tianhao. Tapi itu benar. Jika kamu tidak melaporkannya, kamu hampir membiarkanku mati di Singhai. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu tunggu saja untuk menghadapi murkat Tuan Guru. Sumeyer mencibir. Berapa kali kamu ingin aku bersamamu? Saya tidak tahu mereka ada, saya tidak tahu. Wu Tianhao menggeram. Awalnya dia mengira bahwa ini adalah alasan Sumeyer atas kegagalannya, tetapi sekarang, melihat sikap Sumeyer, tampaknya hal itu tidak benar. Artinya, orang-orang ini nyata. Bahkan kerangka ungu dapat membunuh mereka dalam hitungan detik, dan tingkat kekuatan ini, jika tidak ada yang lain, jauh melampaui mereka semua. Alam awan surgawi, jika keberadaan seperti itu benar-benar ada, mengapa tidak muncul sejak awal? Apakah itu? Kemudian, orang-orang ini sedang mundur dan tidak punya waktu untuk mengurus pertempuran di luar. Saya masih tidak percaya. Wu Tianhao mengepalkan tangannya. Bahkan dunia besar Suanhuang mereka tidak mempunyai orang sekuat itu, bagaimana mungkin ada alam awan surgawi yang begitu belaka. Jika kamu tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Mereka menunggu kita di luar pintu masuk Singhai di Medan Perang Selatan. Sumeyer mendengus dingin. Menunggu kami. Apakah mereka tidak akan mengambil inisiatif? Pemuda berpakaian putih itu curiga. Sumeyer menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, mereka tampaknya tidak memiliki rencana ini. Keanehan. Apakah mereka tidak ingin mengalahkan kita, sehingga mereka bisa kembali ke alam Tianyun secepatnya? Pemuda berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan merenung. Apakah masih layak untuk dipikirkan? Mereka pasti takut pada kita, jadi mereka bertahan secara pasif. Aku ingin melihat apakah benar-benar ada orang sekuat itu. Ayo, pergi ke Medan Perang Selatan. Mereka tidak mengambil inisiatif, jadi mari kita yang mengambil inisiatif. Wu Tianhao tersenyum tegas. Hadiah ini adalah benih dunia. Dengan kata lain, siapapun yang ingin memenangkan pertarungan ini dan ingin menjadi orang yang paling banyak mendapat penghargaan, akan mendapatkan benih dunia ini. Begitu Anda mendapatkan benih dunia, Anda bisa menjadi penguasa dunia. Meyakini. Tidak seorang pun dapat menahan godaan ini. Kalau begitu, ayo berangkat. Pemuda berpakaian putih itu menarik nafas dalam-dalam, menatap Singhai dan tersenyum. Dan pada saat yang sama. Medan Perang Selatan. Tanah Barat Daya. Wilayahnya lebih besar dari gabungan wilayah dinasti Chu dan Wu. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Mari kita serahkan semua urat nadi ilahi dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam kepada Wu Qingxian ini. Di atas gunung. Delapan jiwa emas yang mati, menatapkan nam raja, bertanya dengan tak percaya. Delapan jiwa emas yang mati ini termasuk klan binatang, klan laut, dan klan binatang dewa. Dan keluarga binatang buas, masih banyak lagi. Ada empat. Ork dan Ork, masing-masing ada dua. Ini juga membuktikan bahwa kekuatan ketiga ras utama juga berbeda-beda. Keluarga binatang mitos, ditambah naga raksasa dan Kunpeng, memiliki total enam jiwa emas. Ork dan si klan, masing-masing ada empat. Iya. Untuk Wu Qingxian. Naga itu mengangguk. Mengapa? Meskipun dinasti Wu mereka kuat, mereka masih jauh di belakang kita. Mengapa memberikannya pada mereka? Delapan jiwa emas yang mati semuanya bingung. Kunpeng menghela nafas, bukan untuk dinasti Wu, tetapi untuk Qin Fei Yang. Siapa Qin Fei Yang? Di sini, tidak hanya ada delapan jiwa mati emas, tetapi juga sekelompok jiwa mati ungu, yang semuanya adalah binatang suci, binatang buas, binatang laut, serta ganas dan kuat. Tapi saat ini, semua orang tercengang. Qin Fei Yang, itu tuanku. Dan ke enam raja dari tiga rasmu kini telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan tuanku. Wu Qingxian mencibir. Apa? Yang mulia, Anda benar-benar menandatangani kontrak tuan pelayan dengan manusia. Jiwa-jiwa yang mati di sekitar sini sungguh luar biasa. Enam raja dari tiga ras utama semuanya adalah yang terkuat di medan perang selatan. Namun sekarang, menyerah pada manusia, tidak ada yang dapat kita lakukan. Qin Fei Yang memegang ramuan untuk kelahiran kembali kita. Raksasa itu mendesah dalam-dalam. Tetapi meskipun begitu, kau tidak bisa melepaskan martabat seorang raja dan menundukkan kepalamu kepada manusia. Kalian adalah pemimpin ketiga ras kami. Bukankah ini mencemarkan nama baik orang-orang di bawah? Kami sangat kecewa, Anda tidak lagi layak menjadi pemimpin tiga ras utama kami. Jadi, jangan meminta kami untuk menyerahkan urat nadi dewa dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Ini adalah kekayaan dari tiga ras utama kami, dan itu tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Delapan jiwa emas yang mati itu meraum dengan ganas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!